Kelana Buwana Jilid 23. Bucong amat gugup, segera ia menukas, dia memang pura-pura mati. Hal itu kami sudah tahu, katakan saja kejadian selanjurnya. Si pemuda menarik napas, katanya, ya. Lotoako juga ada menjelaskan kepada kami. Katanya Hantoako menelan obat tertidur tiga hari, setelah minum obat pemunahnya sebentar bakal siuman kembali. Pagi hari ini kebetulan adalah hari ketiga. Begitu mereka tiba, ayah segera mengutus orang mencari dan menyediakan sebuah perahu milik pang kami. Baru saja kentongan keempat lewat, musuh sudah keburu datang. Loh Hong sudah memberi obat pemunah kepada Han Bing, memang teramat untung, kebetulan Hantoako sempat siuman sebelum musuh berhasil menerjang masuk dari pintu besar. Miaw Tiang Hang ikut mencucurkan keringat dingin dan amat khawatir, tanyanya, siapa saja musuh-musuh yang datang? Sebuun Hau tadi itu adalah salah satu di antaranya, tutur si pemuda. Kecuali itu masih ada tiga orang lainnya. Menurut kata Lotoako, seorang bernama Gou Hang, dan yang lain bernama Gui Hing, seorang lagi adalah wakil komanden Gilinkun yang bernama Chok Tioki. Tiga orang yang tersebut di depan sudah dalam dugaan Miaw Tiang Hang, adalah Chok Tioki yang tersebut terakhir itu sungguh di luar dugaannya, keruannya amat kaget. Katanya, Chok Tioki baru saja kembali dari rumah keluarga Ong dengan gagal dan mendapat malu, memangnya dia sendiri langsung ikut turun tangan? Air, Loh Hong dan KWI HW Etio berdua sekaligus harus menghadapi empat lawan tangguh, sungguh amat berbahaya. Memangnya, Hantoako baru saja siuman, tenaganya belum pulih, sudah tentu tidak bisa bersilat, demikian tutur si pemuda pula. Terpaksa kami menurut petunjuk KWI HW Etio, melarikan diri terbagi dua rombongan kedua jurusan. Mereka mengutus sebun, hao seorang untuk mengejar kami, tiga orang yang lain sama mengejar Loh Toako dan lain-lain. Tahukah kau ke arah mana Loh Hong beramai melarikan diri tanya Miaw Tiang Hang? Aku dan ayah menerjang keluar lebih dulu, bagaimana keadaan mereka akhirnya, kami tidak tahu. Tapi, bila mereka berhasil lolos, pasti lari ke jurusan Cheng Leong Tem, di sana ada perahu-perahu milik kami dapat menolong. Cheng Leong Tem, pesisir naga hijau, terletak di selatan Cheng Leong Tin. Miaw Tiang Hang berpaling, katanya kepada Bu Toan berdua, Baik, biar aku lekas menyusul ke sana bantu mereka, kalian tinggal di sini menolong mereka. Si kakek setelah dibubui obat dan menelan pil, keadaannya sudah lebih baik, katanya, musuh teramat tangguh, kalian tidak usah membagi tenaga mengurus kami berdua, lekaslah kalian pergi menolong Loh Tai Hiap saja. Tidak, mana kami bisa meninggalkan kalian begini saja, tukas Miaw Tiang Hang? Begini saja, Bu Toan mengusulkan. Biar aku tinggal di sini menemani mereka, muai muai, kau ikut pergi bersama Miaw Susyok. Miaw Tiang Hang sadar, pikirnya geli, aku memang sudah pikun, dari pembicaraan mereka tadi, naga-naganya Loh Hong dan Bu Chong sudah saling jatuh cinta, kenapa aku melarang dia ikut? Maka segera ia berkata, baiklah, mari. Segera berangkat, belum habis ia bicara, Bu Chong sudah cemplak ke atas kudanya. Kepandayan silat KWIHW Etio memang biasa saja, tapi otaknya cerdik banyak akalnya. Kedua anggota Hei Soap Pang Ayah beranak ini berhasil menjebol kepungan dan melarikan diri, adalah berkat tipu dayanya. Bahwa akhirnya Loh Hong dan Han Bing bisa lolos dari mara bahaya juga mendapat bantuan tenaganya yang tidak kecil artinya. Waktu musuh menerjang masuk menjebol pintu, Han Bing sudah siuman dan sadar, cuma ilmu silatnya masih belum pulih, Loh Hong harus melindunginya. Musuh kuat pihak sendiri lemah, KWIHW Etio melihat situasi yang tidak seimbang ini, terpaksa harus menempuh bahaya, maka ia gunakan kero melarikan diri berpencar, dapat lolos seorang pun syukur. Bersama Loh Hong ia melindungi Han Bing menerjang keluar dari pintu besar memapaki kedatangan musuh, sementara kedua ayah beranak anggota Hei Soap Pang itu naik kuda melarikan diri dari pintu belakang. Dalam rumah itu sebetulnya sudah disiapkan dua ekor kuda diperuntukkan Loh Hong, namun Loh Hong menjelaskan kepada mereka, Ciok Tioki dan kawan-kawannya meluruk kemari menunggang kuda, kalau aku tidak kuasa melawan dia, apa gunanya ada kuda tunggangan, sulit juga melarikan diri. Tapi sasaran musuh bukan kalian, dengan menunggang kuda, kalian pun punya harapan untuk menerjang keluar dan meloloskan diri. Tidak meleset dugaan Loh Hong, Ciok Tioki hanya mengutus Sebuun Hao untuk mengejar dan membunuh kedua ayah beranak ini. Sementara Gou Hong dan Gui Hing dia ajak mencegat di pintu besar, mereka siap meringkus Loh Hong dan Han Bing hidup-hidup. Loh Hong melabrak Ciok Tioki lebih dulu, kepandaian kedua pihak setanding, Loh Hong tidak berhasil menerjang keluar, namun Ciok Tioki pun sulit menangkapnya. Sementara Gui Hing menerobos maju hendak menangkap Han Bing, lekas Loh Hong menghadang di depan Han Bing beradu sekali pukulan dengan Gui Hing. Lue Kang Gui Hing rada lemah, kontan ia tergentak mundur dua langkah. Tapi karena harus memecah perhatian beradu pukulan dengan Gui Hing, Ciok Tioki jadi mendapat peluang untuk merangsak maju, sebat sekali sepasang potlotnya menyelonong maju minotok Hiat Tu Loh Hong. Dengan gerakan naga melingkar kaki melangkah Loh Hong meluputkan diri, Hiat Tu tidak sampai tertutup, namun pundak kirinya tergores luka oleh hujung potlot lawan yang runcing dan tajam itu. Pihak Ciok Tioki dan Gui Hing di sebelah sini berada di atas angin. Di pihak lain Gui Hing berusaha menangkap KWI HW Etio, bukan saja tidak berhasil malah dia kena sedikit dirugikan. Gui Hing pentang telapak tangannya yang gede hendak mencengkram, tak nyana jari-jarinya menangkap tempat kosong, tau-tau plak pipinya terasa panas pedas dan matu berkunang-kunang, ternyata mukanya kena digampar oleh KWI HW Etio. Keruan Gui Hing menjerit gusar dan mengumpat caci, belum lagi ia berdiri tegak KWI HW Etio sudah lari ke arah pintu besar, langsung menuju ke arah tiga kuda tunggangan mereka. Ketiga ekor kuda ini ditambat di batang pohon di luar pintu. Saking gugup Gui Hing lantas berteriak, celaka, maling keparat itu hendak mencuri kuda kita. Kuda tunggangan Ciok Teoki adalah kuda pilihan hadiah dari Set Ho Ting, sudah tentu ia tidak kerlah kudanya dicuri orang, terpaksa ia menyusul keluar, bentaknya, dia tidak akan bisa lolos sekali ayun tangan dia samlitkan tiga batang panah kepada KWI HW Etio. Lo Hong harus melindungi Hon Bing yang sedang kehilangan tenaga dan ilmu silatnya, Ciok Teoki berpendapat pihaknya pasti akan berhasil mebekuk lawan-lawannya, maka dia putar haluan hendak membunuh KWI HW Etio lebih dulu, sebentar putar, balik untuk menghadapi mereka pula. Aduh, celaka! Sakitnya bukan main KWI HW Etio berteriak, cepat ia menggelundung di atas tanah tiba-tiba mencelak bangun pula sembari tertawa tergelak-gelak, serunya, supaya hatimu senang, haha, tidak kena dengan menggelundung ini, ia malah tiba di bawah pohon dan sudah berhasil memotong tali kendali. Ciok Teoki gusar, dan peratnya sambil mengejar datang, lari kemana langsung ia menubruk ke arah KWI HW Etio. Asal kuda tunggangan tidak sampai kena terebut oleh musuh, ia duga Lo Hong berdua pasti tidak akan lari. Tanpa gugup KWI HW Etio berkata, diberi tidak membalas kurang hormat, nih, kau pun terimalah senjata rahasiaku, sekali lempar dia samlitkan dua buntalan. Ciok Teoki berpikir, senjata rahasia apa ini? Jangan aku kena dikelabui, lekas ya ayun tangan melancarkan Bik Hong Chiang, supaya senjata rahasia musuh tidak terbang mendekat. Tak nyana, masih untung kalau tidak memukul senjata rahasia ini, begitu tergetar oleh tenaga pukulannya, maka dia betul-betul terjebak oleh tipu daya KWI HW Etio. Kiranya senjata rahasia timpukan KWI HW Etio ini adalah dua buntalan kapur. Sisa kapur milik cuan rumah untuk mengapur dinding, kebetulan KWI HW Etio sekarang dapat menggunakan manfaatnya. Menyebar kapur untuk membuat pedas mata orang, biasanya adalah perbuatan maling rendah untuk melarikan diri. Lawan-lawan Ciok Teoki selama ia malang melintang. Boleh dikata adalah tokoh-tokoh persilatan yang punya kedudukan tinggi, hakikatnya tidak pernah terpikir olehnya KWI HW Etio bakal menggunakan perbuatan kotor seperti ini. Sigap sekali ia kebutkan lengan bajunya mengebut buyar kapur yang beterbangan itu. Go Hang tidak membekal wekang setingkat itu, terpaksa dia pejamkan mata sembari membolang-balingkan goloknya untuk melindungi badan. Meski dia sudah buru-buru memejamkan mata, tak urung matanya sudah terasa pedas dan mencucurkan air mata. Hebat memang kepandaian Ciok Teoki, dengan memejamkan mata, mengandal pendengaran kupingnya, sedikitpun ia tidak menjadi kehilangan sasaran, dengan beberapa kali lompatan langsung dia melompat ke arah kuda tunggangannya sendiri. Di saat kapur masih bekcibangan, pandangan semua orang masih kabur, lekas lo Hong Tarik Han Bing melarikan diri. Gu Hang tidak kuasa merintangi. Belum lagi KW IHW Etio berhasil naik ke punggung kuda, Ciok Teoki sudah keburu menubruk tiba, seru KW IHW Etio tertawa, Ciok Tai Jin, kenapa marah-marah, kan hendak menunggang kuda, nih ku kembalikan kepadamu. Sekali menerobos lewat perut kuda, sebuah belati di tangannya segera dihunjamkan ke pantat seng kuda. Kebetulan kuda itu sedang berlari ke arah tuannya, mendadak terasa pantatnya kesakitan oleh tusukan belati KW IHW Etio, kontan ia berjingkrak sambil melompat tinggi ke depan, kaki depannya tepat menindih ke batok kepala Ciok Teoki. Ciok Teoki amat sayang kepada kudanya ini, ia tidak tega memukulnya mampus atau melukainya, terpaksa ia menjatuhkan diri terus menggelundung ke samping. Kejadian berlangsung dengan cepat, sementara itu Lo Hong dan Han Bing sudah berhasil merebut dua ekor kuda yang lain. Ciok Teoki amat gusar, lekas ia sambitkan panah berantai. Ilmu silat Han Bing belum pulih, terpaksa ia merebahkan badan di atas punggung kuda untuk menyelamatkan diri. Di luar tahunya, Ciok Teoki bukan mengincar orang, sebaliknya tunggangannya lah yang menjadi sasaran. Salah sebatang panah sambitannya dengan telap mengenai paha belakang kuda tunggangan Han Bing, karena kesakitan kuda itu berjingkrak. Han Bing kontan terbanting jatuh. Lo Hong berpaling ke belakang sambil menarik ke Kang, sementara sebelah tangannya memutar golok menyampuk jatuh tiga panah yang mengarah dirinya. Melihat Han Bing terbanting jatuh, lekas ia putar kudanya datang menolong. Kebetulan Ciok Teoki sudah menubruk datang ke arah dirinya. KWIHW Etio melejit minggir ke samping, sekali raih ia sambar Han Bing terus dilempar ke arah Lo Hong. Sigap sekali Lo Hong menyambuti badan Han Bing, dua orang satu tunggangan, lekas ia ke perak kudanya untuk melarikan diri. Kebetulan setindak lebih cepat dari Ciok Teoki, maka Ciok Teoki menubruk tempat kosong. Keruan Ciok Teoki berjingkrak gusar, bentaknya, biar ku tangkap dulu maling keparat ini KWIHW Etio jumpalitan ke belakang, brettaurung bajunya kena tercengkram sobek sebagian, namun ia berhasil lolos juga. Guihing dan Ning Go Hong lekas meluruk datang dari kanan-kiri, namun tidak berhasil menangkapnya. Hendak menangkap aku si maling kecil ini, ku kira tidaklah mudah. Tidak percaya mari kau coba demikian ejeknya. Ciok Taijin Guihing berseru membujuk. Buronan lebih penting, buat apa marah-marah kepada maling keparat ini? Ciok Teoki sadar, katanya sambil menahan amarah, Go Hong, pergilah cari seekor kuda, ikuti jejaku. Guihing, mari kejar dulu buronan itu, lekas ya keluarkan obat luka. Buatan istana yang selalu dibawanya, kedua kuda yang terluka itu dia Bu Buikim Jong Yok, terpaksa mereka naik. Titik kuda-kuda terluka ini mengejar ke arah Lo Hong dan Hon Bing yang menunggang seekor kuda tadi. Kuda Ciok Teoki adalah kuda pilihan yang hebat dari daerah barat, meski baru saja luka-lukanya dibubui obat, memang kecepatan larinya tidak seperti biasanya, tapi toh lebih cepat dari kuda tunggangan biasanya. Lo dan Hon naik seekor kuda biasa lagi, tak lama kemudian Guihing sudah jauh ketinggalan di belakang, tak jauh di depan bayangan Lo dan Hon sudah kelihatan. Ginkang KWIHW Etio teramat tinggi, dalam jarak sepuluhan li ia masih kuasa berlari pesat melebih kuda kekar. Di saat Ciok Teoki hampir menyandak Lo dan Hon berdua, entah dari mana mendadak KWIHW Etio menerobos keluar, mencegat lari kuda Ciok Teoki, Ciok Taijin, masa kau tidak sayang kepada kudamu ini? Di olok-olok dan di kuda sedemikian rupa sudah tentu bertambah murka Ciok Teoki dibuatnya, seret pecutnya kontan ia sabatkan sembari membentak, maling keparat, kau cari mampus, biar ku bunuh kau lebih dulu. KWIHW Etio melompat minggir, katanya, sengaja aku datang hendak buat kontrak dagang sama kau, kau malah hendak bunuh aku, hehehe, air susu hendak kau balas dengan air tuba, tidak tahu kebaikan. Sebetulnya Ciok Teoki sudah menahan amarah dan tidak mau pedulikan dia lagi, serta mendengar kata-katanya ini, tanpa sadar matanya melirik ke arahnya. Dilihatnya KWIHW Etio sedang mengeluarkan serenteng mutiara sebesar keingkeng yang bercahaya kemilau, serunya sambil cengar-cengir, serenteng mutiara ini, kukira masih cukup berharga ribuan tel bukan? Kaget dan gusar seketika Ciok Teoki dibuatnya, dan peratnya, maling keparat, berani kau mencuri mutiara ku, kiranya serenteng mutiara itu adalah hadiah seng raja, karena jasa-jasanya tahun yang lalu waktu ia ikut menyerbu ke Siokim Juan. KWIHW Etio bergelak tertawa, benar, kau maki aku maling rendah, biar sekarang kau merasakan kelihayan si maling rendah ini. Kau pun harus mengerti aturan dari kalangan pencopet seperti kami ini, hasil yang sudah berada di tangan tidak akan mudah dilepaskan begitu saja, kalau si pemilik ingin minta kembali, boleh saja, kau harus membungkuk-bungkuk dulu lho. Berapa duit kau berani menegbusnya? Serenteng mutiara ini, meski bukan mestika yang tidak ternilai harganya, tapi itu hadiah pribadi seng raja kepadanya, jika sampai hilang bagaimana kalau seng raja nanti menanyakan, sungguh Ciok Teoki tidak berani membayangkan akibatnya. Keruan Ciok Teoki naik pitam, kuda diputar balik cepat ia mengejar dengan sengit. Sengaja KWIHW Etio lari berputar-putar mengitari pohon dan berlompatan di antara semak melukar. Kalau lari lurus terang KWIHW Etio bisa terkejar, dengan kera bermain petak begini Ciok Teoki menjadi kewalahan menghadapi KWIHW Etio yang memiliki ginkang tinggi. Ciok Teoki bertekad hendak merampas balik mutiaranya, terpaksa ia melompat turun dari tunggangannya, diraihnya segenggam metu uang terus disambitkan. Panah tangannya sudah habis, dengan mengerahkan tenaga, maka sambaran metu uangnya cukup deras juga. Sambil meluputkan diri dari sambaran senjata rahasia, KWIHW Etio terus lari berputar-putar dengan lincahnya, pikirnya, tenagaku tidak akan bertahan lama, cukup sekian saja kiranya permainan ini, dengan sekuat tenaga segeranya. Lemparkan serenteng mutiara itu ke tempat nan jauh sembari berseru tertawa, Ciok Teijin, kau ini memang kikir. Nah, ku kembalikan saja, kalau tidak tentu kau menangis nanti, tapi ambillah sendiri. Perlu juga ku peringatkan sekali ini saja aku memberi kelonggaran kepada kau, lain kali tiada ampun lagi. Sudah tentu Ciok Teijin kiamat murka, tapi terpaksa dia harus patuh akan kata-kata KWIHW Etio, cepat lari ke arah sana untuk mengambil mutiaranya. Kebetulan rentengan mutiaranya itu jatuh masuk ke dalam lumpur di pinggir danau, meski berhasil menemukan mutiaranya, tapi kaki tangan dan badannya menjadi kotor berlepotan lumpur, menghabiskan banyak waktu lagi. Waktu ia kembali ke tempat semula KWIHW Etio sudah tidak kelihatan pula bayangannya. Dalam pada itu Loh Hong dan Hon Bing sudah tiba di Chengliong Tem, di sana mereka mendapat sambutan anak buah Hei Soapang dan langsung naik ke atas perahu. Tapi bayangan KWIHW Etio tidak kunjung datang, mereka menjadi khawatir. Seorang taubak pemilik perahu itu berkata, KWIHW Etio cukup cerdik dan banyak akal. Pasti dia tidak akan kena dirugikan. Musuh sedang mengejar kemari, mari kita lekas berangkat saja. Loh Hong berkata, KWIHW Etio tentu memancing Ciok Teoki ke tempat lain, demi kawan dia begitu simpatik. Semoga dia berhasil lolos dari mara bahaya, apa boleh buat, terpaksa mereka berangkat lebih dulu. Suasana di tengah KWIHW amat tenang, tiada angin tiada ombak. Taubak itu berdiri di ujung perahu, katanya setelah melihat cuaca, angin bakal datang. Dengan mendapat bantuan angin buritan, laju perahu akan lebih cepat, betul juga tak lama kemudian, angin timur datang menghembus cukup kencang. Pengah perahu berlaju dengan kencang, tiba-tiba si taubak berseru heran, eh, di belakang mendatangi sebuah perahu, sekarang bukan musim menangkap ikan, begitu cepat perahu kecil itu berlaju, apakah perahu pang kita yang menyambut? Loh Hong angkat kepala ke belakang, dilihatnya sebuah perahu kecil yang pasang layar juga, sedang berlaju lebih cepat ke arah mereka. Tak lama kemudian setelah jarak kedua perahu semakin dekat, Loh Hong menjadi kaget, serunya, celaka, itulah Ciok Tioki. Gelak tawa Ciok Tioki berkumandang di permukaan danau, teriaknya, sengaja aku orang si Ciok mengantar perjalanan kalian. He he, coba hendak kemana kalian lari Ciok Tioki berdiri di depan perahu, Guihing berada di belakang. Tabahkan hati dan lawan dengan tenang, Loh Hong memberi semangat. Han Bing kertak gigi, ujarnya, betul, paling-paling gugur bersama mereka. Jangan, kalau tidak berhasil lolos baru adu jiwa sama mereka. Maklu meski kedua pihak sama dua orang, namun ilmu silat Han Bing belum pulih seluruhnya, menghadapi Guihing yang memang setingkat lebih tinggi kepandayan silatnya, sudah tentu teramat berbahaya. Sementara Loh Hong tahu, dirinya hanya setanding dengan Ciok Tioki, siapapun sulit mengambil kemenangan. Si Taubak itu mendadak berkata, coba kalian lihat, perahu mereka mendadak menjadi kendor. Ah, pahamlah aku. Paham apa tanya Loh Hong? Perahu yang dinaiki Ciok Tioki itu hasil rampasan, sudah tentu pemilik perahu tidak mau jual tenaga kepadanya. Memang tidak salah dugaan si Taubak, pemilik perahu adalah nelayan tua yang hidup sebatang kera setelah kedua putranya ditarik jadi tentara oleh penguasa setempat. Istrinya pun akhirnya menggantung diri karena sakit-sakitan dan tidak punya uang untuk beli obat dan periksa tabib, pajak membumbung tinggi dua kali lipat dalam jangka tiga tahun. Maka kesannya terhadap para pejabat dan pegawai pemerintah jajahan boleh dikatakan teramat buruk, kalau tidak mau dikatakan amat mendendam. Secara kekerasan Ciok Tioki merampas perahu milik nelayan tua ini, memaksanya menggayuh dengan cepat dan sekuat tenaga. Kini ia tahu bahwa Ciok Tioki hendak menangkap orang-orang di atas perahu di depan itu, maka semakin berkobar amarahnya, pikirnya, lebih baik aku mengorbankan jiwa tuaku ini, sekali-kali aku tidak sudi bantu orang jahat membunuh orang baik. Melihat perahu berlaju semakin lambat, Ciok Tioki membentak gusar, eh, bekerja ayal-ayalan, kenapa kau? Nelayan tua menyengir kecut, sahutnya, tai jin toh tahu, aku yang kecil memang tidak punya tenaga lagi, aku belum makan perut amat lapar. Omong kosong, terangkah sengaja ayal-ayalan. Tidak kau bekerja sekeras tenaga. Biar ku bunuh kau. Nelayan tua tidak kena gertak, ujarnya, kau bunuh aku pun tiada jalan lain. Aku betul-betul sudah bekerja sekuat tenaga. Bunuh dia tidak akan bantu usaha kita, Guihing menyelah. Serahkan biar ku gayuh sendiri. Pergi kau pegang kemudi dan jangan bertingkah. Jiwamu tidak akan ku bunuh, tapi delapan belas macam siksaan bisa ku coba atas dirimu. Mengandal kekuatan lewekang Guihing sudah tentu perahu dapat digayuhnya lebih laju berlipat ganda, akhirnya Ciok Tioki sendiri pun ikut bantu menggayuh, sekejap saja jarak kedua perahu menjadi semakin dekat. Diam-diam Ciok Tioki memperhitungkan jarak satu sama lain, segera senjata rahasia dia siapkan terus disambitkan seraya membentak, coba kemana kalian hendak lari tiga pisau terbangnya berbareng menyambar ke depan, maka tiang layar perahu lohong seketika kena disambar patah tiga bagian. Karena tiang patah dan layar menjadi kuncup dan melayang jatuh ke bawah, lekas lohong menyingkap layar itu ke samping, sudah tentu laju perahu mereka menjadi terhambat. Ciok Tioki bergelak tertawa, sekali melompat badannya langsung mencelat terbang ke depan. Tak nyana di saat ia melompat itulah, tiba-tiba si nelayan tua itu meraih penggayuh yang dia tinggalkan terus menyapu kedua kakinya. Begitu keras hantaman penggayuh ini dan telak mengenai tulang betisnya sampai terasa sakit dan retak. Kontan Ciok Tioki menjerit dan terjungkal jatuh ke dalam air. Sementara dengan sekuat tenaga nelayan tua gunakan penggayuhnya untuk menahan daya laju perahu sehingga oleng ke samping. Tindakan nelayan tua yang berani ini sungguh di luar dugaan Gui Hing, waktu ia menghantam ke arah nelayan tua, orang tahu-tahu sudah terjun ke dalam air dan tidak kelihatan bayangannya pula. Untung Ciok Tioki masih sempat menangkap galah yang diulurkan oleh Gui Hing, waktu ia merayap naik ke atas perahu badannya sudah basah kuyuk. Saking gusar kontan ia mencaci maki kalang kabut. Dalam pada itu, karena perahu sudah kehilangan layar, kalau melarikan diri lewat jalan air cepat atau lambat pasti tersusul juga oleh musuh, terpaksa Loh Hong berkeputusan. Cepat, katanya, kayuh perahu menepi, kita naik ke darat, lalu kau kembali menolong nelayan tua itu. Sementara itu Gui Hing kerahkan tenaga mengayuh perahu mengejar dengan ketat, kedua perahu hampir bersamaan menepi ke darat. Si Tobak lekas-lekas mengayuh peraunya ke tengah danau pula, sementara Loh Hong menggandeng tangan Hon Bing melompat ke atas darat. Tenaga Hon Bing sudah rada pulih, tapi masih belum kuasa mengerahkan ginkang untuk lari di dalam rawa-rawa lumpur di pinggir danau. Kejap lain Ciok Tioki dan Gui Hing pun sudah mengejar tiba, bentaknya keras, lari kemana Ciok Tioki langsung menubruk kepada Hon Bing lebih dulu, sementara Gui Hing maju merintangi Loh Hong. Hon Bing sudah nekat dan pasrah nasib, begitu merasa angin merangsak datang dari belakang, kontan ia balikan tangan memukul ke belakang. Melihat orang nekat, Ciok Tioki tidak berani pandang ringan musuh. Setelah bergebrak beberapa jurus, didapatinya suatu titik lubang kelemahan permainan lawan, dengan sejurus Hoai Tiong Poguat, menyikap rembulan dalam pelukan, kelima jarinya dirangkapkan, telapak tangan menghadap ke atas, menyanggah sikut lawan, terus ditarik dan didorong. Ia berhasil menangkap pergelangan tangan Hon Bing, hardiknya, ayolah kemari. Saking murka, entah dari mana datangnya tenaga, mendadak Hon Bing menjatuhkan diri ke atas tanah, ia pun menarik diri sekuat tenaga. Ciok Tioki malah kena terseret maju dan ikut tersungkur jatuh. Sekali pukul Loh Hong bikin Guihing tergentak mundur, untung ia keburu datang menolong tepat pada waktunya. Sudah tentu Ciok Tioki tidak sempat berkutat dengan Hon Bing pula, lekas ia menangkap tungka kaki Hon. Bing terus ditarik ke samping. Sekali lompat ia menghadapi Loh Hong yang lari mendatangi. Karena lemparan tenaga orang yang kuat, Hon Bing dibikin terbang tiga tombak jauhnya, untung daerah itu rawa-rawa yauk bertanah empuk, meski terbanting rada keras, badannya tidak terluka sedikit pun. Cuma badannya terjeblos masuk ke dalam lumpur, dalam waktu dekat terang sulit ia mengeluarkan kedua kakinya. Guihing tertawa dingin, jengeknya, semula kau janji kepada Ciok Taijin untuk bantu bekerja, asalkah suka berpaling memuka, kita masih terhitung teman sendiri. Kontan Hon BNG memakinya, aku tidak punya teman macam tampangmu, lebih baik aku mati di tanganmu saja. Kau tidak sadar dan tidak mau bertobat, apa boleh buat, terpaksa aku bertindak tidak tahu kasehan lagi. Kepandaian lohong setanding dengan Ciok Tioki, sekali gebrak kedua pihak sama sulit membebaskan diri dari libatan lawan masing-masing. Baru saja Guihing maju hendak menawan Hon Bing hidup-hidup, tiba-tiba terdengar sebuah suitan panjang berkumandang dari jauh, begitu keras dan melengking tinggi suitan ini sampai kupingnya mendengung sakit. Guihing amat kaget, batinnya, luwakang orang ini sungguh hebat, entah kawan atau lawan. Waktu ia angkat kepala dilihatnya dua ekor kuda membedal datang. Yang di depan ditunggangi seorang gadis berpakaian serba putih, yang di belakang adalah seorang laki-laki pertengahan umur, dia bukan lain adalah Mia Oti Yang Hang yang bertanding minum arak di rumah makan yang ciu tempoh hari. Dalam adu kekuatan minum waktu itu, Guihing pernah dikalahkan oleh Mia Oti Yang Hang, kini melihat orang datang, keruan nyalinya kuncup seketika, mana dia berani beraya lagi? Tanpa memperkdulikan kawan sendiri lekas ia angkat langkah seribu berlari naik ke atas perahunya. Dalam waktu dekat Ciok Tioki tidak mungkin membebaskan diri dari libatan lawan. Sementara Bu Chang pecut kudanya supaya berlari lebih kencang, sekejap saja ia sudah tiba di pinggir danau. Kuda tunggangan Mia Oti Yang Hang berlari rada lambat, maka ia datang rada ketinggalan. Tanah berlumpur sehingga kuda tidak leluasa berlari. Terpaksa Bu Chang melompat turun, teriaknya, Loto aku, aku sudah datang. Kau tidak apa-apa bukan mengembangkan ginkang, sembari melolos golok ia berlari ke arah lohong. Tidak perlu gugup teriak lohong. Keparat ini aku masih mampu menghadapinya. Melihat gadis ini datang bersama Mia Oti Yang Hang, keruan Ciok Tioki terkejut bukan main. Namun ia cukup pengalaman di medan laga, meski kaget tidak menjadi gugup pikirnya, betapa sih tinggi kepandayan nona cilik ini. Biar ku ringkus dia untuk dijadikan sandera, dari terdesak aku bisa balas mengancam mereka, segera ia menghardik seraya menubruk ke arah Bu Chang tanpa hiraukan pukulan lohong. Siapa tahu Bu Chang hanya pura-pura angkat golok membacok, begitu sinar goloknya berkelebat tahu-tahu dia sudah angkat langkah berkisar dengan gaya naga melingkar mengubah langkah. Begitu cengkraman Ciok Tioki mengenai tempat kosang, biang telak sekali ia terima pukulan lohong secara kekerasan. Sambil menahan sakit Ciok Tioki membangi menubruk maju pula ke arah Bu Chang, cuma ia lupa tulang betisnya rada retak, maka bukan. Saja tubrukannya tidak berhasil, malah di tengah jalan dia terbanting jatuh. Sigap sekali Bu Chang membalikan badan seraya membacokan golok, lekas Ciok Tioki menggelundung ke samping sambil menendang kotoran lumpur, biasanya Bu Chang suka kebersihan, secara refleks ia melejit menyingkir, sementara Ciok Tioki sudah berhasil menggelundung beberapa tombak jauhnya, tiba-tiba ia timpukan kedua batang potloknya, begitu keras timpukannya sampai mengeluarkan suara meneru, langsung melesat mengarah Bu Chang. Lohong keburu menubruk datang, ia berhasil menangkap sebuah potlok, sebatang yang lain berhasil diketuk jatuh oleh golok Bu Chang. Terasa telapak tangan pedas kesemutan. Lohong bergelak tertawa, serunya, kau lempar senjata apa hendak menyerah? Baiklah, lekas kau berlutut dan menyembah minta ampun saja. Menyelamatkan jiwa lebih penting, mana Ciok Tioki sempat hiraukan olok-olok orang, begitu merayap bangun, dengan badan kotor tersipu-sipu ia lari ke pinggir danau, kebetulan Gui Hing mendorong perahu dan mengulurkan galah, menangkap ujung galah itu, sebat sekali Ciok Tioki melompat naik ke atas perahu. Waktu Bu Chang datang mengejar, perahu sudah berlaju ke tengah danau. Bu Chang membanting kaki dan mengeluh, sayang, sayang mereka berhasil lolos. Malah kedua sepatuku dibikin kotor oleh keparat itu. Lohong tertawa lebar, ujarnya, meski mereka berhasil lolos, mereka cukup konyol juga. Kau hanya kena kotoran sedikit saja, sebaliknya dia mengorbankan kedua senjata andalannya. Lalu Lohong memburu ke sana bantu Hon Bing yang terbenam dalam lumpur. Kebetulan Miao Tiang Hang pun sudah menyusul tiba. Sahabat karib berkumpul sudah tentu mereka sama senang. Lohong amat senang dan heran pula, tanyanya, Kera bagaimana kalian bisa kenal dan datang bersama? Miao Tiang Hang menjelaskan, ibunya adalah Suciku, baru kemarin kami bertemu di tengah jalan. Tengah mereka bicara, di tengah Koyewo sana tiba-tiba muncul beberapa buah perahu. Semua sedang mengejar ke arah perahu yang ditumpangi Ciok Tioki berdua. Tak berapa lama tampak hujan panah dari beberapa perahu itu meluruk ke arah Ciok Tioki dan Guihing. Ciok Tioki berdari di haluan perahu sambil memukul jatuh panah-panah yang memberondong datang, gerak-geriknya kelihatan gugup dan kalang kabut. Nah lihat, perahu Ciok Tioki itu terbakar, tiba-tiba Bu Chiang berjingkrak kegirangan. Ternyata di antara panah-panah itu ada beberapa batang adalah panah berapi. Guihing kerahkan setaker tenaga menggayu lebih cepat, sementara Ciok Tioki tarikan pengayuhnya terus menerjang dengan kekerasan. Tak lama kemudian, di antara jelatan api yang membara itu, kelihatan Guihing menggendong Ciok Tioki terjun ke dalam air. Dengan susah payah akhirnya Guihing berhasil mi titik nyerat Ciok Tioki naik ke darat di seberang sana dan melarikan diri. Nah lihat, perahu kita itu pun sudah balik kembali. Agaknya perahu-perahu itu adalah rombongan dari orang-orang Hei Soapang, demikian ujar lohong. Dugaan lohong memang tidak meleset, rombongan perahu itu memang adalah orang-orang dari Hei Soapang yang diutus Pangcu Lokimo untuk menyambut kedatangan mereka. Pemimpin rombongan ini adalah wakil Pangcu mereka yang bernama Tiogoan. Sementara Tau Bak tadi sudah berhasil menolong nelayan tua itu. Terlebih dulu lohong menyatakan terima kasih kepadanya, lalu ia bicara lebih lanjut dengan Tiogoan wakil Pangcu Hei Soapang. Pangcu kami sudah berkeputusan untuk kerjasama dengan Laskar Gerilia dari Siokim Juan, sekarang kita sedang mempersiapkan diri untuk merampas kapal-kapal ransum pemerintah. Pangcu tiada tempo menyambut sendiri, loto aku, hanto aku, bikin kalian kaget dan capai saja. Menurut maksud Pangcu, bila kalian tiada urusan penting lainnya, diharap kalian suka mampir dan ikut kami pulang bantu operasi kita kali ini. Ada kesempatan ikut melakukan pekerjaan besar seperti ini, meski kalian tidak mencari kami, kami ingin mengajukan diri juga, demikian kelakar lohong. Han Bing tambah senang, katanya, jiwaku ini dijemput kembali, entah kira bagaimana aku harus membalas budi kebaikan ini. Lopangcu su dipandang diriku, sudah sepantasnya aku menyumbang tenaga, aku harap dapat diberi tugas. Loto aku, aku mau ikut, lekas bu Chang menyeletuk. Sudah tentu kau tidak akan ketinggalan, sahut lo. Hong, di mana engkohmu? Dia sedang bantu mengobati kedua anggota Hei Soapang ayah beranak itu, boleh kau ajak dia serta pasti dia suka ikut. Miao Susiok, kau bagaimana? Aku punya urusan lain, mungkin tidak bisa sejalan dengan kalian, demikian sahut Miao Tiang Hong. Lopangcu memang tahu bila Miao Tai Hiap punya tugas penting lainnya, beliau amat menyesal tidak bisa mengantar. Miao Tai Hiap, sengaja suruh aku mohon maaf dan menyampaikan salam kepadamu. Loto aku, keponakanku ini kuserahkan kepada kau, lo, ujar Miao Tiang Hong bertelakar. Kalau aku kelak kembali kutunggu undangan pesta kalian, lalu ia berpisah dengan orang banyak. Seorang diri Miao Tiang Hong menempuh perjalanan naik kuda, seharian ini hatinya tidak pernah merasa tentram, tanpa terasa hari sudah lewati Ohor dan hampir maghrib. Tiba-tiba didengarnya drap langkah kuda yang berlari menyusul dari belakang mengikuti di belakangnya. Miao Tiang Hong curiga, pikirnya, mungkin orang ini hendak mencari gara-gara kepada kulekas yang minggir ke samping jalan, memberi jalan orang supaya lewat. Tak nyana setelah melampaui dirinya, tiba-tiba orang itu menghentikan kuda serta berpaling kebekakang. Apa kehendakmu bentak Miao Tiang Hong? Waktu itu mereka sudah berhadapan muka, keduanya sama-sama melengak, orang itu segera tertawa, sapanya, Miao Sute, memangnya kau tidak kenal aku lagi? Miao Tiang Hong kaget, seketika ia pun berteriak, kau, kau adalah Chi Suheng? Orang itu bergelak tertawa, ujarnya, kau sudah ingat. Miao Sute hampir saja aku pun tidak kenal lagi pada kau. Dulu waktu kau masuk perguruan masih bocah kecil yang masih ingusan, malah dulu kita pernah berkelahi, kalau dikatakan Seng waktu berlalu dengan cepat, sekejap saja dua puluhan tahun sudah berlalu, kiranya orang ini bernama Chi Chow, dia bukan lain adalah Suheng Miao Tiang Hong yang dulu ia ajak berkelahi gara-gara olok-olok soal pernikahan sucinya itu. Meski dalam perguruan dulu mereka tidak akur, namun setelah berselang sekian lama berpisah, kini tiba-tiba berjumpa, segera Miao Tiang Hong unjuk senyum tawa, ujarnya, sungguh tak nyana, di sini dapat bertemu dengan kau, dari mana kau datang? Semula Aka hendak ke Yang Chiu memberi selamat tulang tahun kepada Ong Tiantong, namun satu hari sudah terlambat, ternyata Ong Tiantong sudah tiada di rumahnya. Dan kau dari mana? Aku malah sudah memberi selamat tulang tahun kepada Ong Tiantong, sahut Miao Tiang Hong sejujurnya. Apa kau bersahabat karib dengan Ong Tiantong? Memangnya aku sedang heran dan ingin tanya kepada kau, kenapa Ong Tiantong tahu-tahu sudah menghilang pada hari kedua setelah perayaan hari ulang tahunnya. Miao Tiang Hong sudah berpisah hampir 30 tahun, sudah tentu dia segan bicara sejelasnya, maka dengan samar-samar ia menjawab, pergaulan Ong Lop Yautau amat luas, aku sendiri sih tidak kenal padanya, aku kesana ikut teman. Chi Suheng, apakah kau kenal baik dengan Ong Lop Yautau? Seperti kau, aku pun tidak kenal dia. Soalnya aku hendak mencari dua orang, terpaksa hendak kutemui di sana. Siapa kedua orang yang hendak kau cari itu? Masih segar dalam ingatanku waktu masih dalam perguruan, kau berhubungan paling intim dengan Bun Ki Suci, malah gara-gara dia kita pernah bertelahi. Tentunya kau tidak lupakan kejadian itu bukan? Dan yang hendakku cari adalah putera-putrinya. Dari mana kau bisa tahu bila mereka bisa berada di rumah Ong Lop Yautau memberi selamat? Kabar duka cita mengenai suci suami istri tentunya kau pun sudah tahu. Selama beberapa tahun terakhir ini, aku berkeinginan menjenguk putera-putri mereka, namun sampai bulan yang lalu baru aku ada tempo, sengaja aku pergi ke Kabupaten Tiongbo hendak mencari mereka. Menurut para tetangga, katanya mereka sudah pergi ke Yang Ciu hendak memberi selamat tulang tahun kepada Ong Tianto. Putera suci itu bernama Bu Toan dan putrinya bernama Bu Chang. Tidakkah kau ketemu mereka di rumah keluarga Ong? Di sana tidak pernah kulihat muda-mudisibu, jawaban Mi Liao Tiang Hang memang tidak bohong, seperti diketahui di tengah jalan baru dia bersuah dengan mereka. Mungkin mereka menggunakan nama palsu. Tamu yang datang hari itu tentunya amat banyak, saya umpama kau melihat mereka toh kau tidak tahu bila mereka adalah putera-putri suci. Tanda petik. Mi Liao Tiang Hang manggut-manggut, sahutnya tertawa, ya, memang begitulah kiranya. Selanjutnya Cicoh berkata pula, aku masih ingin mencari tahu seseorang, orang ini adalah seorang tokoh yang terkenal di Bulim, dia pun datang ke rumah keluarga Ong. Siapa orang itu? Namanya Loh Hong, tentu kau pernah dengar orang menyebut namanya bukan? Beberapa tahun terakhir ini dia malang melintang di Kangau sehingga namanya amat tenar. Dia ini pun kelahiran kabupaten Tiongbo, rumahnya bertetangga dengan keluarga Bu, kabarnya Bu Toan dan adiknya ikut oral, si lo itu pergi ke Yang Ciu. Pertama karena aku kagum akan namanya Yang Tenar, kedua aku pun ingin tahu jejak dari kedua kakak beradik dari keturunan keluarga Bu itu, maka aku mengharap bisa bertemu dengan dia. Urayanya ini memang masuk di akal, tapi Mao Tiang Hang tidak berani percaya 100%. Katanya, banyak tamu-tamu dalam perjamuan ulang tahun Ong Loh Piao To memang sama membicarakan tentang Loh Hong, tapi dia sendiri tidak kelihatan batang hidungnya. Apakah hari itu terjadi sesuatu, maka hari kedua Ong Tiantong sudah menghilang dari rumahnya. Untuk kedua kalinya Cicoh sudah mengajukan pertanyaan yang sama ini, meski curiga terpaksa Mao Tiang Hang menjelaskan, aku hanya ikut teman untuk melihat keramaian saja, setelah menyampaikan selamat aku lantas berlalu. Belakangan adat terjadi apa di sana, sedikit pun aku tidak tahu. Cicoh Heng, beberapa tahun ini, di mana kau tinggal sengaja ia putar pokok pembicaraan, menghindan pertanyaan Cicoh lebih lanjut. Kalau dikatakan sungguh amat menyesal, sejak keluar dari perguruan, sekejap saja dua puluhan tahun sudah berselang, aku tiada memperoleh hasil apa-apa yang patutku kemukakan. Sebaliknya kau Miao Sute, kau sudah tenar sebagai pendekar kelana, sungguh aku malu dan iri kepada kau. Ah, Su Heng terlalu sungkan. Siaw tekelana di Kangou, apapula yang kuhasilkan? Aku bicara sejujurnya, selama dua puluhan tahun ini, aku tutup pintu dan bercocok tanam di desa, tidak ikut mencampuri urusan dunia. Kabar beberapa teman lama hanya kadang kalah saja ku dengar. Suci dan suaminya berjuang demi kepentingan usaha dan bangsa, aku pun hanya bisa berdoa saja demi kesuksesan mereka. Sungguh aku terlalu mementingkan pribadiku sendiri. Su Heng tekun mempelajari ilmu silat, demi kejayaan dan perkembangan perguruan, cita-citamu pun mulia dan patut dihargai. Dibanding kau, aku tertinggal terlalu jauh. Oh, ya, aku belum tanya kau, kau sudah berkeluarga belum? Selama ini aku masih tetap sebatang kera. Su Heng sudah punya berapa anak? Kau harus lekas-lekas mendirikan keluarga. Aku punya dua orang anak, yang besar berumur 20, yang kecil pun sudah hampir genap 18. Dulu karena anak-anak belum dewasa, maka tidak leluasa aku luntang-lantung di Iwaran. Kini boleh dikata mereka sudah tamat belajar, maka ku pikir sudah tiba saatnya aku keluar mengembara lagi. Ia, sudah sekian lama Su Heng menyekap diri berpisah dengan Kang O, sudah tiba saatnya keluar melihat-lihat keramaian dunia fana ini. Miao Sute, kau hendak kemana? Aku hendak ke keresidenan Sam Ho mencari seorang teman. Keresidenan Sam Ho bukankah terletak di Hoa Pak? Tidak jauh dari kota Raja bukan? Benar, letaknya di sebelah utara kota Raja. Kira-kira dua hari perjalanan. Cicoh berkakakan, ujarnya, wahamat kebetulan sekali, kalau begitu kita bisa seperjalanan. Mencelos hati Mia O Tiang Hong, tanyanya, kau pun hendak pergi ke Sam Ho. Terlalu lama aku menyekap diri di desa, ingin aku ke kota Raja untuk mencuci mata. Kalau toh Sam Ho tidak jauh dari kota Raja, aku bisa mengiringi kau ke sana. Agaknya Su Heng belum tahu, bahwa aku ada mengikat permusuhan dengan Komanden Gilim Kunta Kiong Bong, berada di daerah yang berdekatan dengan kota Raja Mau. Tidak mau segala gerak gerik harus berlaku hati-hati. Kepergianku ke Sam Ho ini pun sedikit menyerempet bahaya, mana berani aku bikin susah Su Heng mengiringi aku dalam perjalanan. Mia O Sute kau tidak usah khawatir bagi aku, anak-anakku sudah besar, tiada yang menjadi beban ku lagi, perjuangan besar suci suami-istri harus menjadi cermin bagi kita, seperti yang dulu kau pemah katakan, seseorang mana boleh hidup asal hidup belaka tanpa menghasilkan sesuatu sumbangan bakti diminusa dan bangsa. Kini aku sudah tahu keadaanmu, lebih besar tekatku mengiringi kau ke sana. Ilmu silatku memang tidak sebanding kau, tapi bila bentrok dengan cakar alap-alap sedikit banyak aku bisa bantu kau. Terima kasih akan maksud baik Su Heng, tapi Siaw Te benar-benar tidak berani bikin susah Su Heng. Berkerut alis cicoh, katanya, Sute, kata-katamu ini terlalu menganggap aku menjadi orang luar. Hehe, memangnya kau masih dendam akan kejadian di masa muda dulu? Ah, Su Heng berkelakar saja. Urusan yang dilakukan bocah kecil, siapa mau menaruh dalam hati? Nah, sekarang aku bukan sedang berkelakar sama kau. Kalau kau tidak anggap aku orang luar, kau berani menghadapi mara bahaya, memangnya tidak mengizinkan aku bantu kau menanggulangi kesuitanmu. Miaw Tiang Hang menetpekur tidak bersuara, cicoh berkata lebih lanjut, aku tidak tahu siapa temanmu yang kau cari di Sam Ho, aku pun tidak suka tanya kau. Kalau perjalanan ke Sam Ho kau tidak leluasa seperjalanan dengan aku, biar aku tidak usah ikut ke sana. Kita bisa berpisah di Shok Chiu, namun kita masih bisa seperjalanan dan berkumpul. Beberapa hari lagi. Miaw Sute, kebetulan hari ini kita bisa bertemu setelah berpisah 20-an tahun, di samping untuk menceritakan pengalaman hidup selama ini, sepanjang jalan ini aku bisa minta petunjukmu dalam ilmu silat. Melihat orang bicara setulus hati, Miaw Tiang Hang membatin, 20-an tahun berpisah entah bagaimana martabatnya selama ini? Kalau dia betul-betul ingin menjadi kaum pendekar, kenapa aku harus mengesampingkan maksud luhurnya ini terpaksa ia manggut-manggut setuju. Memang sepanjang jalan mereka asik mengobrol dan saling menceritakan pengalaman hidup selama ini, di samping membicarakan juga berbagai ilmu silat perguruan, meski perjalanan jauh, mereka tidak merasa kesepian. Semula Miaw Tiang Hang rada was-was dan berjaga-jaga terhadap suhengnya, lambat laun kewaspadaannya ini mulai luntur dan kendor. Hari itu mereka tiba di Kabupaten Tai'an XLI Soatang, sebelah barat Kabupaten Tai'an adalah Taisan, sebelah timur adalah Culeisan. Miaw Tiang Hang tahu Chok Tioki dan Chong Sin Leong serta kamrat-kamratnya sedang meluruk ke Taisan, maka perjalanan bersama Cicoh ini ia berusaha menghindar bentrokan dengan rombongan musuh, sengaja ia belok ke arah timur lewat jalan pegunungan di daerah Culeisan, pikirnya dari sini lebih aman dan dekat. Malam itu mereka menginap semalam di kota Tai'an, setelah mendapatkan penginapan, Cicoh pernah keluar seorang diri katanya mau beli ransum untuk perbekalan di tengah jalan. Sementara Miaw Tiang Hang tetap tinggal dalam kamar mengobrol dengan pemilik hotel. Sedikitpun ia tidak menaruh curiga pula akan suhengnya yang keluar sendirian itu. Hari kedua pagi-pagi benar mereka sudah menempuh perjalanan pula, kira-kira menjelang lohor mereka sudah mulai memasuki daerah pegunungan Culeisan. Jauh di barat sana Miaw Tiang Hang memandang puncak Taisan, seketika timbul rasa kangen terhadap Benggo Ancao, dalam hati ia berdoa akan keselamatan Benggo Ancao dalam perjalanan ke Siaw Kim Juwan bersama Leng Tiat Giao. Sute, kenapa kau jalan begini lambat? Apa sih yang sedang kau pikirkan? Tidak apa-apa, panorama di puncak pegunungan ini amat mempesona, aku sampai lupa daratan. Ya, pemandangan di sini memang amat permai, tapi kita perlu melanjutkan perjalanan, kelak kalau kembali boleh kau menikmatinya sepuas hatimu. Omongan suheng memang benar, lekas ya lecut kudanya supaya membedal cepat lari ke depan, tak nyana semakin dipecut seng kuda berlari semakin lambat akhirnya malah berjalan dan berhenti sendiri. Keruan Miaw Tiang Hang kaget, katanya tertawa getir, kudaku ini sedang ngambek agaknya, mogok tidak mau jalan lagi. Biar ku periksa, ih, agaknya rada janggal, coba kau turun memeriksanya. Waktu Miaw Tiang Hang melompat turun dilihatnya mulut kudanya mengeluarkan buih kental, napas pun ngos-ngosan. Heran dan tidak mengerti Miaw Tiang Hang dibuatnya. Aneh, kudaku ini hadiah dari teman, yang dipilihnya paling baik, semalam masih segar bugar, kenapa mendadak bisa terserang pemakit? Cicoh Diang Diam tertawa geli, katanya, manusia pun punya nasib dan kodrat yang sulit diduga, apalagi kuda. Tunggangan? Tapi kudamu ini jelas tidak mampu berjalan lagi, kita harus lekas mencari daya upaya. Di tempat seperti ini ada daya apa, aku tidak tega meninggalkannya demikian saja, maka dengan ringan Miaw Tiang Hang lantas menepuk kepalanya, seketika kuda tunggangannya tergetar mati oleh pukulan tangannya yang hebat itu. Pukulan tangan tadi kelihatan dilakukan seenaknya saja, namun tanpa bersuara kuda pilihan itu kontan roboh binasa. Cicoh terkejut, katanya, Miaw Sute, kau sudah berhasil meyakinkan Taicheng Kahai Kang. Selama puluhan tahun suhu sendiri pun tidak berhasil meyakinkannya. Sikap Miaw Tiang Hang pun menunjukkan rasa kaget yang dibuat-buat, sesaat lamanya baru dah menjawab, Taicheng Kahai Kang mana bisa diyakinkan demikian saja, aku baru belajar kulitnya saja, masih jauh dari sempurna. Ayolah berangkat, buat apa kau awasi terus kudamu coba lihat, kudaku ini seperti keracunan, ternyata. Setelah roboh binasa kuda itu terbalik ke empat kaki menghadap langit, sekeliling perutnya tampak sudah berwarna hitam bersemu ke biru-biruan. Memangnya penginapan itu adalah hotel gelap. Kalau hotel gelap, pantasnya meracun orang, kenapa meracun kuda? Mungkin kudamu ini yang terjangkit penyakit aneh aku sendiri bukan tabib hewan, tapi benar tidak. Keracunan masih dapat kubedakan. Sekarang aku jadi curiga memang penginapan itu memang hotel gelap seperti katamu, entah karena apa terlebih dulu ia meracun kuda, mungkin di tengah jalan hendak menyusul dan membuat kesulitan kepada kita. Peduli hotel gelap atau hotel terang, mengandal kekuatan kita berdua, apa yang perlu ditakuti? Tiba-tiba Mia Oti Yang Hang mengerutkan kening, ujarnya, masih ada satu hal yang mencurigakan, kenapa mereka tidak meracun sekalian kuda tungganganmu. Mencelos Hak Ti Cicoh, namun lahirnya ia bersikap wajar, katanya tertawa lebar, itu hanya dugaan kita saja, tak usah kau menterka, biarlah kita hadapi saja kenyataan nanti. Waktu amat berharga, marilah lekas melanjutkan perjalanan. Seorang diri Mia Oti Yang Hang menggumam, kejadian aneh, kejadian aneh. Sembari jalan Cicoh, berkata, kejadian di luar dugaan sering terjadi, tidak perlu dibuat heran baru saja ia bicara habis, seolah-olah terjadi sesuatu peristiwa yang amat menekutkan, mendadak ia menjerit sekeras-kerasnya. Mia Oti Yang Hang melengah heran, tanyanya, Su Heng kenapa kau pun gembar-gembor seperti melihat hantu? Tuh lihat, kata Cicoh sambil menunjuk ke sana. Mia Oti Yang Hang memandang ke arah yang ditunjuk, tampak di semak rumput alang-alang di sana, bertumpuk tiga buah kerangka kepala manusia dengan formasi segitiga. Ini mungkin pertanda khas dari kaum hitam yang mengadakan janji pertemuan di sini. Pakai kerangka manusia sebagai tanda, mungkin mereka dari golongan sesat. Benar, begitu pula menurut hematku. Tapi kita tidak perlu banyak turut campur urusan mereka. Ayo jalan terus. Sute, kau banyak pengalaman, coba kau ke sana memeriksanya, dari golongan mana saja mereka itu? Mia Oti Yang Hang tertawa, ujarnya, Su Heng, memangnya kau jadi tertarik akan permainan dari orang-orang golongan sesat. Hanya melihat-lihat saja apa sih halangannya. Kalau dari ketiga kerangka itu kita dapat membedakan golongan pemiliknya, tanpa turut campur urusan mereka, hati kita pun sudah maklum. Mia Oti Yang Hang rasa omongan orang rada masuk akal, maka katanya, baiklah, mari kita periksa bersama, siapa tahu baru saja kakinya melangkah memasuki semak belukar itu, tiba-tiba kakinya menginjak tempat kosong, ternyata tanah di depan ketiga kerangka itu merupakan sebuah lubang jebakan. Sementara cicoh di belakangnya mendorong dengan sekuat tenaga seraya membentak, turunlah. Kejadian amat mendadak. Mia Oti Yang Hang tidak pernah menduganya lagi, meski Mia Oti Yang Hang membekal kepandayan tinggi, toh sulit terhindar dari bokongan ini. Dalam sekilas itu, dia masih belum jelas siapa yang membokong dirinya masuk ke dalam jebakan, sekali terjungkal kontan ia jatuh ke bawah. Dalam keadaan gawat lekas Mia Oti Yang Hang mengempos hawa mumi, belum lagi kepalanya menyentuh tanah, kedua tangan sudah menepuk ke bawah. Baru saja cicoh mengangkat sebuah batu besar hendak dilempar ke bawah, berak tiba-tiba dibu dan tanah berterbangan, seperti bola yang memantul ke atas tau-tau Mia Oti Yang Hang sudah mencelat naik pula. Sudah tentu kejadian selanjutnya serta perubahan yang di luar dogaan ini, membuat kedua pihak sama-sama melengak dan melenggong. Meskipun Mia Oti Yang Hang sejak mula menaruh curiga terhadap Seng Su Heng, namun mimpi pun ia tidak menduga. Orang akan menggunakan kerus sekotor dan serendah ini untuk membokong dirinya. Sebaliknya cicoh khawatir kepandayan Mia Oti Yang Hang teramat tinggi, begitu terjeblos jatuh bisa lantas melompat naik pula, maka ia kerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong serta hendak menindihnya dengan batu besar lagi. Jikalau orang tergetar luka dalam, cicoh menyangka seumpama Mia Oti Yang Hang tidak sampai terluka berat, paling tidak pasti terbanting pingsan, siapa tau orang justru secepat itu sudah kuasa melejit keluar pula. Setelah sama-sama melenggong, Mia Oti Yang Hang segera membentak, mendapat perintah siapa kau hendak membokong aku? Sute, cicoh bergelak tertawa, Jangan kau kaget tidak karuan, aku hanya mencoba pit bak hoan ciangmu saja. Dulu suci berat sebelah mengajarkan kepadamu, aku tau kau pasti tidak kurang suatu apa, dengan mengada-ada ia coba mungkir, nada tawanya sumbang dan dibuat-buat, jangan kata Mia Oti Yang Hang seorang ahli yang banyak pengalaman, meski anak ingusan pun akan tau apa yang dikatakan ini adalah bohong belaka. Siapa yang beri petunjuk kepada kau, lekas katakan. Mengingatkah sebagai saudara seperguruan dulu, aku bisa memberi ampun kepada kau. Aku hanya main-main saja dengan kau, kenapa kau marah-marah? Main-main dengan care sekeji ini. Kau membokong dan hendak melukai orang, kalau aku tidak membekal kepandayan, sejak tadi sudah mampus di bawah pukulanmu. Justru karena tau kau membekal kepandayan, maka aku berani main-main dengan kau. Kalau tidak demikian, care bagaimana aku bisa menjajal tingkat kepandayanmu. Melihat jawaban orang yang tidak karuan, serta metu orang yang jelilatan, mencelos hati Mia Oti Yang Hong, selangkah demi selangkah ia mendesak ke arah cicoh, bentaknya, tulang punggungmu Pak Kiong Bong atau Set Ho Ting. Kau datang ke Tiong Boh dulu lalu menyusul ke Yang Chiu, bukankah kau hendak menyelidiki keturunan suci dan akan membereskan mereka bersama Lo Hong. Kaget dan gugup serta gentar lagi hati cicoh, hatinya semakin gelisah lagi, kenapa orang-orang yang sudah ku janjikan itu belum juga kelihatan ia menyurut mundur berulang-ulang. Mia Oti Yang Hong membentak pula, sampai sekarang kau masih pantang bicara terus terang, hendak mungkir lagi, jangankah salahkan aku turun tangan tidak kenal kasihan kepadamu. Rona muka cicoh berubah bergantian, terang kata-kata Mia Oti Yang Hong tepat mengorek borok hatinya. Tahu dirinya tidak dapat mungkir lagi, terpaksa dia menjawab, Sute, kau tidak sudi memaafkan aku, yah, apa boleh buat? Selama dua puluhan tahun ini, ajaran silat perguruan kita, aku pun berhasil memperdalam dan mendapat hasil, sekarang biar aku mohon petunjuk darimu. Baik, ku beri ekstra tiga jurus kepada kau. Cicoh menyeringai dingin, jengeknya. Kau sendiri yang bilang lo tiba-tiba ia mencelat naik terus menubruk dengan jurus Beng Pikiusiau, elang berkelahi di tengah mega, jarinya bagai cakar Garuda terus mencengkeram ke batok kepalanya. Dengan gerak Hong tiam to Mia Oti Yang Hong meluputkan diri, pakaian yang dipakainya tiba-tiba melembung besar seperti layar yang terhembus angin kencang, belum tangan cicoh dengan telak mengenai. Punggungnya, kontan terasa segulung tenaga memantul yang besar dan dasyat memukul balik, cicoh tau orang mengembangkan ilmu tiam icap ewe tia tingkat tinggi, lekas tangan kiri ikut bergerak, tidak memukul Mia Oti Yang Hong, tapi tangan kirinya ini menekan ke tangan kanannya sendiri, sehingga dua tenaga gabungan yang dikembalikan kena dia punahkan, dengan sekali jumpalitan ia berhasil meluncur turun dan berdiri tegak, tidak sampai jatuh. Kiranya ilmu silat macam tiam icap ewe tia ini, khusus digunakan meminjam tenaga pukulan lawan untuk menggempur lawan pula. Bagus, terhitung satu jurus, seru Mia Oti Yang Hong. Dari meluci coh menjadi gusar, tanpa bicara lagi, kedua jari ia rangkap seperti jepitan, ia menotok ke hiat tu ih gi hiat Mia Oti Yang Hong. Terang lawan tidak akan bisa menggempur balik dirinya. Mia Oti Yang Hong mendekuk dada menyedot perut, badannya tidak bergeming namun kulit badannya sudah tertekuk mundur setengah inci. Ilmu totokan biasanya mengutamakan telak mengenai sasaran, dengan dikurangi jarak setengah inci ini, meski jari-jari cicoh mengenai kulit badan Mia Oti Yang Hong, paling-paling hanya menotok berlubang kain pakaiannya saja. Mendadak cicoh menghardik laksana geledek, telapak tangannya menyusul menghantam ke dada Mia Oti Yang Hong. Tergerak hati Mia Oti Yang Hong, pikirnya, jelas dia tahu aku sedang mengembangkan ilmu Tiam Ica Pwe Tia, kenapa dia masih berani menggempur dengan kekerasan begini tengah ia membatin, tiba-tiba dilihatnya telapak tangan cicoh yang terbalik itu, lapat-lapat ada terselip sebatang jarum warna hitam, dengan gerakan yang cepat dan lihai menusuk dengan keras ke dada Mia Oti Yang Hong. Untung Mia Oti Yang Hong sudah curiga dan bersiap-siap. Serangan ini cukup cepat, tapi Mia Oti Yang Hong lebih cepat lagi, sebat sekali mendadak ia berkisar badan, maka jarum itu hanya mengenai lengan bajunya saja. Sambil mengerahkan hawa murni, Mia Oti Yang Hong kebutkan lengan bajunya, maka jarum itu kena dikebutnya melesat balik. Jarum menancap di lengan baju, orang dapat mengerahkan tenaga untuk balas menyerang dirinya, hal ini benar-benar di luar tahu cicoh. Lekas ia menjatuhkan diri terus menggelundung sejauh-jauhnya keret jarum sendiri yang berbisa itu hampir saja menyerempet atas kepalanya menancap di atas tanah. Suhu biasanya melarang para muridnya menggunakan senjata rahasia yang berbisa, sedemikian rendah dan hina jene martabatmu sekarang, Mia Oti Yang Hong membentak. Cicoh lekas merangkak bangun, katanya, kau sendiri bilang memberi ekstra tiga jurus kepadaku, toh kau tidak melarang aku menggunakan senjata rahasia. Baik, tiga jurus sudah ku beri kelonggaran, sejak detik ini, aku tiada punya suheng macam tampangmu lagi. Baru sekarang cicoh tahu, bahwa Seng Sute memberi tiga jurus kelonggaran kiranya bertindak menurut aturan bulim Ciam Pua, bila murid yang tingkatannya rada rendah hendak mencuci bersih nama baik perguruan, memberi kelonggaran tiga jurus sebagai pertanda bahwa hubungan sesama perguruan sudah putus. Pucat pias muka cicoh, batinnya, kedua orang itu kenapa tidak kunjung tiba bicara lambat, kejadian teramat cepat, tangan kanan Mia Oti Yang Hong sudah bergerak membundar, tahu-tahu sudah mencegat jalan mundur dirinya. Jurus ini dinamakan Tiang Holohjit, gaya Siowkin Najil Hoat yang mengandung jurus-jurus Hun Kifel Johkut yang tersembunyi. Cicoh tahu akan kehebatan ilmu ini, lekas. Kedua tangannya tersilang di depan dada lalu didorong ke depan, ia punahkan sejurus permainan Mia Oti Yang Hong ini, namun tidak urung tanpa kuasa ia tergetar sempoyongan tiga langkah ke belakang. Hanya sejurus saja Mia Oti Yang Hong sudah membuat dirinya terdesak mundur, namun orang tidak berhasil ditangkapnya. Pikirnya, kiranya tidak bohong selama 20 tahun ini dia berhasil memperdalam ajaran perguruan. Kiranya Cicoh Insyaf dirinya bukan tandingan Seng Sute, maka begitu bergebrak ia kembangkan ilmu pukulan yang dilandasi kekuatan lunak, lingkungan gerak geriknya diperketat dan kecil, bertahan saja tanpa balas menyerang, berapa lama ia kuat bertahan berapa lama pula ia mengulur waktu. Ilmu pukulan lunak yang dia yakinkan ini memang khusus untuk memunahkan kekuatan pukulan lawan, naga-naganya memang mempunyai keistimewaannya sendiri, di samping Mia Oti Yang Hong mengingat orang sebagai saudara seperguruan, ia pun berniat menawannya hidup-hidup, maka ilmu-ilmu keji atau lihai yang mampu untuk mencabut nyawanya tidak dia lancarkan. Kira-kira tiga puluhan jurus kemudian, Cicoh sudah mandi keringat, mukanya pucat pias, Mia Oti Yang Hong sendiri pun sudah mulai memauru napasnya ternyata waktu terjeblos jatuh tadi, dorongan Cicoh di punggungnya tadi amat berat. Meski ia mengandalkan Taicheng KHI Kang melindungi badan, tidak sampai terluka dalam, namun hawa murninya sedikit banyak terganggu juga, dengan sendirinya mempengaruhi lewekang dirinya. Di saat Cicoh sudah kepayahan dan tidak kuat bertahan lagi, tiba-tiba dilihatnya Mia Oti Yang Hong melompat mundur selangkah, kedua tangan melintang di depan dada, kaki pun berhenti tanpa merangsak lagi. Cicoh berkesempatan ganti napas, katanya, nah, kan begitu, jelek-jelek kita ini kan saudara seperguruan. Mia Oti Yang Hong menjengek dingin, bala bantuan undanganmu sudah datang semua belum seiring pandangan orang Cicoh berpaling kesana, baru sekarang ia melihat kedua orang yang diharap-harapkannya sudah tiba. Kedua orang ini bukan lain adalah Boh Chong Tiu dan seorang yang lain tidak dikenal oleh Mia Oti Yang Hong. Sambil menggoyang kipasnya Boh Chong Tiu tertawa lebar, katanya, Mia Oti Yang Sing, kebetulan kami lewat di sini, tak nyana kebentur kalian Su Heng Teh sedang menjajal ilmu silat, sungguh membuka matu dan menambah pengalaman kami. He he, tentunya kau tidak membenci tamu-tamu tidak diundang seperti kami bukan? Laki-laki yang tidak dikenal itu pun menimberung, benar, jangan lantaran kedatangan tamu-tamu tak diundang seperti kami bikin setitik manget tempur kalian luluh, silakan latihan diteruskan. Dugaan Mia Oti Yang Hong memang tidak salah, kedua orang ini sebelum ini memang sudah berjanji dengan Cicoh membuat perangkap di sini untuk menawan dirinya hidup-hidup. Ketiga kerangka manusia itu adalah pertanda dari perjanjian mereka, menurut rencana semula, mereka harus sembunyi di tempat itu, setelah Mia Oti Yang Hong terjeblos jatuh, segera mereka akan keluar hendak menawannya bersama. Cicoh pun seorang yang licik dan banyak tipu dayanya, melihat mereka tidak menepati janji semula, kini hendak berpeluk tangan menonton di pinggiran, masakah ia tidak tahu tujuan mereka yang hendak menawannya? menguras habis dulu tenaga Mia Oti Yang Hong baru akan turun tangan dengan mudah, celaka adalah dirinya yang dijadikan umpan, segera ia mundur ke samping mereka, katanya, latihan sesama perguruan tiada artinya, ilmu cakar kucing yang kulatih ini masakah pantas dipertontonkan di hadapan kalian, ilmu silat. Suteku ini jauh lebih tinggi dari aku, kalian hari ini kebetulan bersuah di sini, pastilah kalian ada minat untuk mencoba-coba kepandayan bukan? Di saat mereka bicara, diam-diam Mia Oti Yang Hong kerahkan hawa murni berputar tiga lingkaran, menambah sedikit semangat dan gairahnya, katanya dingin, tak usah kalian cerewet, ayolah maju bersama saja. Mia Oti Yang Hong, jangan kasalah paham, Boh Chong Tiu berdiplomasi. Bicara terus terang, memang aku ada minat saling mengukur kepandayan, mana boleh turun tangan secara keroyokan terhadapmu. Mia Oti Yang Sing, kau adalah pendekar kelana yang ternama di Kangou, aku dan saudara sa inipun bukan tokoh-tokoh tak bernama, kata-katamu ini bukankah pandang orang terlalu rendah? Aku orang Si Mia Oti Yang hanya punya satu jiwa, kalian maju bersama aku lawan, satu persatu maju pun ku layani, selalu aku mengiringi kehendak kalian, bicara saling mengukur kepandayan segala, tutup saja mulutmu, aku tidak punya teman seperti kalian untuk mengukur kepandayan. Boh Chong Tiu bergelak tertawa, ujarnya, salah paham Mia Oti Yang Sing menjadi-jadi, mungkin sulit aku memberi penjelasan. Apa boleh buat kami terima tantanganmu saja? Ciheng, dulu aku sudah pernah bertemu dengan sutemu ini, saudara sa ini baru sekarang bertemu. Saheng, ilmu silat ajaran si Olim yang kau yakinkan adalah aliran murni, kebetulan aliranmu sama murninya dengan ajaran Mia Ohing, adalah pantasku beri kesempatan kau untuk main-main dulu. Mendengar orang dari si Olim Pei, tergerak hati Mia Oti Yang Hong, katanya dingin, siapa si dan namamu? Murid Ho Atsu yang mana dari si Olim Pei? Cicoh mewakili orang, sahutnya, saudara sa ini bernama Mi Wan, murid preman Tong Hian Siansu dari si Olim Si. Seketika Mia Oti Yang Hong naik darah, bentaknya, bagus ya, jadi kau ini murid murtad dari si Olim yang sekongkol dengan Pak Tiong Bong membunuh Su Cipu. Sam I Wan menengus sekali, sahutnya, tidak salah, kau sudah tahu, aku pun tidak perlu merahasiakan lagi. Apakah kau hendak menuntut balas bagi suci mu, ayolah maju. Belum lagi ucapannya selesai, tiba-tiba pandangan matanya silau, seretau-tau Mia Oti Yang Hong sudah menusukan pedangnya. Meskipun murid preman Si Olim Pei, namun senjata Sam I Wan adalah tongkat besar yang biasa dipakai kaum Hwa Siu. Sekali ditegakkan, terang ia tangkis pedang Mia Oti Yang Hong miring ke samping. Gebrakan pertama kali ini cukup buat mengukur kepandayan lawan oleh Mia Oti Yang Hong, tanpa menanti Sam I Wan menggerakkan tongkatnya lebih lanjut, laksana angin puyuh dan seringan awan berkembang Mia Oti Yang Hong putar pedangnya merangsak maju, dari kiri menggunakan jurus Bok Ong Sin Cun, kanan dengan jurus Giyok Tem Ceng Chin, sekali tusuk ia arah bagian bawah badan orang, sekali gentak pula ujung pedangnya bergetar meluncur naik menusuk muka orang. Kedua jurus atas dan bawah ini, dalam prakteknya teramat sulit digunakan, namun jurus-jurus ini merupakan tipu-tipu tunggal yang hebat dari ilmu pedang perguruan Mia Oti Yang Hong. Pedang yang digunakan adalah sebatang cengkong kiam panjang, tapi saking cepat permainannya, penonton menjadi silau dan hanya melihat dua jalur sinar hidup laksana naga perak timbul tenggelam sedang menari di tengah hangkasa, dengan serangan atas dan bawah secara beruntun itu, sekaligus ia sudah bikin Sam I Wan terkurung di dalam sinar pedangnya. Diam-diam mencelos hati cicoh melihat permainan pedang sutenya yang hebat ini, diam-diam terasa dingin dan berdiri bulu kuduknya, batinnya, kalau tadi dia menggunakan senjata, mungkin sejak tadi aku sudah mampus di tangannya. Akan tetapi kepandaian silat Sam I Wan pun bukan olah-olah lihainya, dengan gaya meliuk pinggang seperti orang bercocok dahan pohon liu dengan badan miring, pinggangnya tertekuk ke belakang, sebaliknya tongkatnya ia dorong ke depan. Di dalam saat-saat yang gawat itu ia meluputkan diri dari tusukan yang mengarah muka, terdengar terang kembang api memercik, tusukan ke bagian bawah sekaligus ia punahkan pula. Tapi toh Sam I Wan hanya mampu membela diri belaka, sekali gebrak Miao Tiang Hang berinisiatif menyerang lebih dulu, seketika ia kembangkan ilmu silat yang ia pelajari selama ini, dalam jurus tersembunyi jurus, dalam tipu ada tipu pula, isi kosongnya susah diduga, perubahannya teramat rumit. Bukan saja ia mainkan jurus-jurus pedang ajaran perguruannya, sekaligus ia kombinasikan pula dengan tipu-tipu pedang hasil ciptaannya sendiri. Meskipun Cicoh adalah suhengnya, banyak gerak tipu pedang yang masih asing dan belum pernah dilihatnya. Sekaligus Miao Tiang Hang menyerang 36 jurus pedang, saking gencar dan dasyat sampai Sam I Wan kerepotan dan sesak napasnya, baru sekarang ia insyaf akan kelihayan Miao Tiang Hang, diam-diam hatinya mengeluh. Akan tetapi di saat-saat yang amat gawat itulah, entah mengapa tiba-tiba terlihat gaya permainan ilmu pedang Miao Tiang Hang menjadi kendor dan lamban, cepat Sam I Wan menggunakan kesempatan baik ini, tenaga ia kerahkan di batang tongkatnya, dengan sejurus yang jipang bik, ia tahan dan kunci pedang Miao Tiang Hang di luar kalangan. Ternyata walaupun Miao Tiang Hang tidak terluka oleh dorongan Cicoh, betapapun ia sedikit terluka. Tai Cheng KHI. Kang yang dia salurkan harus dilandasi dengan kekuatan tenaga murni yang terpusat di pusar, sekaligus ia menyerang 36 jurus tanpa ganti napas, akhirnya toh dia kehabisan napas, sedikit peluang ini, memberi kesempatan kepada Sam I Wan untuk balas menyerang. Dalam seribu kesibukannya, lekas Sam I Wan menarik napas, serunya memuji, ilmu pedang bagus di mana tongkat bajanya terayun, lapat-iapat seperti terdengar guntur menggelenggar. Walau Miao Tiang Hang membekal ke pandayan tinggi, di bawah serangan balasan musuh yang gencar, berbalik ia terdesak mundur beberapa langkah. Sam I Wan begelak tertawa, serunya, diberi tidak membalas kurang hormat. Sekarang tiba giliranmu belajar kenal dengan Humo Tiohoatku ini. Humo Tiohoat atau ilmu tongkat penakluk iblis adalah ilmu mujijat aliran si Olimpei, perbawahnya memang bukan kepala muhebatnya. Tadi karena terdesak di bawah angin, Sam I Wan tidak berkesempatan mengembangkan ilmu tongkatnya ini kini mendapat kesempatan bermain, maka kalangan pertempuran semakin melebar luas, lama-kelamaan Miao Tiang Hang tidak kuasa mendesak maju mendekati lawan. Dengan arna pertempuran menjadi besar, tongkat panjang dan pedang pendek, sudah tentu Sam I Wan mengambil banyak keuntungan. Saking terpesona cicoh sampai melongo dan menari-nari sambil berkauk-kauk memberi semangat kepada Sam I Wan. Sebaliknya Beboh Chong Tiu tersenyum dan berkata, dengan mengembangkan 64 jalan humo Tiohoat, Sam I Wan cukup membuat lawan kewalahan, naga-naganya aku tidak berkesempatan minta petunjuk kepada Sutemu lagi, secara tidak langsung ia mau berkata, bahwa Miao Tiang Hang sebentar bakal dikalahkan oleh Sam I Wan. Dalam pertempuran sengit itu, tiba-tiba Miao Tiang Hang rasakan tenggorokannya panas dan getir, darah sudah membubung naik, hampir saja tak kuat dan ia hendak memuntahkannya. Dengan kertak gigi Miao Tiang Hang menelannya pula bulat-bulat, tak urung darah sudah meleleh keluar dari ujung mulutnya. Girang Sam I Wan dibuatnya, tongkat baja sebesar kepalan tangan itu diputar secepat ketiran menyapu pulang pergi, semakin diputar semakin kencang. Boh Chong Tio enak-enak menggerakkan kipasnya, katanya kepada Cicoh, agaknya Sam I Wan tidak sampai habis mengembangkan humut Tiohoatnya itu. Belum habis ia bicara, terang tahu-tahu pedang Miao Tiang Hang sudah mencelat lepas dari pegangannya. Boh Chong Tio tertawa, ujarnya pula, ilmu tongkat bagus saudara sa, kau bisa menang jauh lebih cepat dari iang kuduga. Aduh, celaka semula ia berseritawa dan bicara dengan angkuh dan sombong, mendadak mukanya mengunjuk rasa kaget dan mimik tawanya menjadi kaku. Ternyata meski pedang Miao Tiang Hang terlepas dari cekalan, namun pedangnya itu terbang menyambar ke arah Sam I Wan. Dengan gerakan tergesa-gesa Sam I Wan melintangkan tongkatnya untuk menangkis, terlihat sinar pedang lawan bagai gelombang pasang, dengan titik-titik kemilau yang tidak terhitung banyaknya sama meluruk kepada dirinya. Kontan terdengar cicoh berteriak kaget dan ketakutan, Hwi Bo Liu Chuan. Ternyata jurus Hwi Bo Liu Chuan, air terjun terbang sumber air berpusar, merupakan ilmu pedang tunggal ajaran suhunya yang paling hebat dan dasyat, waktu menusuk seluruh kekuatan dipusatkan pada ujung pedang sehingga batang pedang bergetar hebat, bila latihan sudah mencapai. Puncak kesempurnaan, meski hanya satu jurus, begitu meluncur tiba di depan musuh, seketika bisa berubah laksana ratusan titik-titik ujung pedang. Tapi dulu waktu suhu mereka melancarkan jurus ini, beliau toh masih memegangi gagang pedangnya, tidak seperti Mia Oti Yang Hang sekarang, melemparkan pedang, namun ia tetap dapat berbuat sehebat dan selihai itu dalam jurus yang sama. Dalam kagetnya cicoh berkata dalam hati, umpama suhu hidup kembali, dalam jurus ilmu pedang ini mungkin jauh ketinggalan daripada apa yang dimainkan olehnya tadi. Kapan Sami Wan pernah melihat atau menghadapi ilmu pedang yang begini aneh dan lihai? Walau dia sudah putar tongkatnya begitu kencang dan rapat, seumpama tidak tertembus oleh hujan dan angin, tak urung pergelangan tangannya terkena sekali tusuk oleh hujung pedang, maka terdengarlah terang sekali lagi, kali ini tongkat baja Sami Wan malah yang terlepas jatuh dari tangannya. Sementara pedang itu tergetar terpental kembali oleh tangkisan tongkat, sigap sekali Mia Oti Yang Hang melompat ke depan serta meraihnya, katanya dingin, apakah kau masih ingin bertanding lebih lanjut? Membesi hijau muka Sami Wan, seperti ayam jago yang keok ia jemput tongkatnya, katanya dengan lesu, ilmu pedang Mia Oti Hiap memang hebat dan tinggi, kagum, kagum, aku yang rendah mengaku kalah pergelangan tangannya sudah terluka, meski luka ringan, sebagai tokoh silap tingkat tinggi seperti dia, senjata sendiri dibikin terlepas jatuh oleh lawan, masakah ada muka ia meneruskan pertempuran? Apalagi kekalahan itu sudah membuat semangat tempurnya luluh, kalau dilanjutkan terang dia bukan tandingan Mia Oti Yang Hang. Bahwasannya dalam melancarkan jurus pedangnya ini Mia Oti Yang Hang pun sudah kerahkan seluruh tenaganya, hawa. Muminya banyak terkuras dan terluka pula, kalau jurus tadi tidak berhasil melukai Sami Wan, bagaimana kesudahan pertempuran ini, ia tidak berani membayangkannya. Sambil kertak gigi, lagi-lagi ia telan bulat-bulat darah yang sudah membanjir keluar di tenggorokannya. Sambil mengibaskan kipasnya, Boh Chong Tiu melangkah maju, katanya tersenyum, Mia Osi Yang Sing, tadi sudah kami katakan bertanding ilmu silap terhadap sesama sahabat, aku yang rendah pun ingin mohon petunjuk beberapa jurus, entah Mia Osi Yang Sing ada semangat memberi pengajaran kepadaku? Mia Osi Yang Hang menarik nefas, sejenak ia menenangkan hati, katanya dingin, Boh Chong Tiu, jangan kau berpura-pura di hadapanku, kalian memang hendak menggunakan kera bergiliran untuk menghadapi aku, sekarang bukankah menepati keinginanmu, paling aku orang si Mia O pasrah nasib dan mempertaruhkan jiwa, kau tidak takut dibuat tertawaan para enghio, NG seluruh jagad, marilah silahkan maju. Mendengar olok-olok yang sekaligus membongkar buruknya, dari meluboh Chong Tiu menjadi gusar, jengeknya dingin, sebetulnya aku tiada niat membunuhmu, karena ucapanmu ini biarku tutup saja bacotmu. Hihi, di tempat seperti ini, bila ku bunuh kau, siapa pula yang akan tahu? Takut ditertawakan siapa aku? Mia Osi Yang Hang mendengus, katanya, kau hendak bunuh aku, ku kira tidak sedemikian mudah. Ayo majulah diam-diam ia sudah bertekad, begitu turun tangan lantas melancarkan ilmu kejaih mengadu jiwa biar gugur bersama. Seumpama karena dirinya bukan tandingan lawan, setelah kehabisan tenaga dan terluka dalam, akhirnya terbunuh oleh Boh Chong Tiu, paling tidak harus membuatnya terluka parah juga. Boh Chong Tiu menjadi bimbang malah, batinnya ragu-ragu, apa sih yang dia andalkan, berani bicara besar. Hektometer, mungkin hanya menggertak saja, memangnya dia masih mampu melukai aku? Untunglah dia pun dirundung rasa bimbangnya ini, kalau tidak bila lantas bergebrak, pastilah bakal terjadi tragedi seperti yang dibayangkan oleh Mia Osi Yang Hang, satu mati yang lain terluka berat. Di saat ia kibaskan kipas dan hendak melangkah maju itulah, tiba-tiba didengarnya drap langkah berlari mendatangi. Boh Chong Tiu segera membentak, siapa itu? Tampak dari pengkolan gunung sebelah sana, muncul seseorang yang berlari bagai terbang, sekali pandang seketika Boh Chong Tiu melongo dibuatnya. Waktu Mia Osi Yang Hang menoleh, dan melihat tegas, ia pun ikut terkejut. Kiranya orang yang berlari datang ini bukan lain adalah Chong Sin Leong yang sekomplotan dengan Boh Chong Tiu. Bahwa Chong Sin Leong mendadak muncul seharusnya Boh Chong Tiu merasa girang. Tapi keadaan Chong Sin Leong kali ini tidak seperti biasanya, selebar mukanya berlepotan darah, mukanya pucat dan tingkah lakunya amat ketakutan seperti lari dikejar setan. Memang Mia Osi Yang Hang sudah bertekad untuk adu jiwa, meski terkejut, namun ia tidak menjadi gugup. Segera ia lintangkan pedang di depan dada, jengeknya dingin, kalian paman keponakan guru maju bersama pun bolahlah. Setelah melongo, segera Boh Chong Tiu berteriak memanggil, Susiok, kenapa kau? Agaknya saking ketakutan dikejar orang, Chong Sin Leong sudah seperti lupa daratan dan tidak ingat diri pula, seolah. Olah ia tidak mendengar teriakan Boh Chong Tiu. Malah larinya dipercepat lewat samping Mia Osi Yang Hang. Pada saat itulah terdengar sebuah suara serak tua berkemandang, aku belum lagi berkelahi dengan puas, siapa yang hendak bertempur bergiliran, biar aku yang melayani. Suara orang ini adalah suara orang yang berseru memuji di dalam kabut gelap waktu Boh Chong Tiu dan Kim Tio Kliu bertanding pedang waktu di Taisan dulu. Dan orang ini justru orang yang paling ditakuti oleh Boh Chong Tiu. Sami Wan berteriak, kalian ini ada apa? Siapa orang yang datang kah? Kalian, ternyata mengikuti jejak Chong Sin Leong, Boh Chong Tiu pun ngacir pergi. Pada saat itu pula terdengar suara seorang gadis yang nyaring berkumandang terbawah hembusan angin, Lo Chiampu harap tunggu sebentar. Beberapa kali Wampu mendapat budi pertolonganmu, berilah kesempatan Wampu bersembah sujud. Girang hati Mia Osi Yang Hang, pikirnya, ternyata Lim Bu Siang ikut datang, tak heran Boh Chong Tiu dibikin kaget dan melarikan diri. Mia Osi Yang Hang tahu, Waktu di pertemuan besar di Taisan dulu, dalam 10 jurus pertandingan ilmu pedang perebutan kedudukan Chiang Bun, Boh Chong Tiu pernah dikalahkan oleh Lim Bu Siang. Diluar taunya bahwa yang amat ditakuti oleh Boh Chong Tiu bukanlah Lim Bu Siang, tapi adalah tokoh aneh yang belum pernah muncul di kalangan Kang Ou itu. Tapi setelah mendengar suara Lim Bu Siang, memang Boh Chong Tiu semakin ketakutan dan berlari lebih kencang lagi. Soalnya rencana merebut kedudukan Chiang Bun, sekarang belum tiba saatnya, kejadian persekongkolannya hari ini dengan para pentolan orang-orang jahat untuk membunuh. Mia Osi Yang Hang, cepat atau lambat akhirnya toh bakal diketahui oleh Lim Bu Siang juga, mana sudi ia dibikin malu di hadapan orang banyak. Melihat Boh Chong Tiu melarikan diri mengikuti jejak Chong Sin Leong, kaget Cicoh bukan main, katanya lirih, yang datang mungkin musuh tangguh, saheng lekas kita menyingkir, samiwan hanya mendengus, tanpa bersuara dan tidak bergerak. Pada saat itulah tampak seorang kakek tua berpakaian serbah hitam bertubuh kurus kering tahu-tahu sudah muncul dari pengkalan gunung sebelah sana. Samiwan membekal ilmu tunggal kepandayan Siow Lim Pei, selama malang melintang di Kang Ou belum pernah menemukan tandingan, tak nyana hari ini kena dikalahkan oleh Mia Osi Yang Hang, di saat ia merasa malu dan gengsinya disapu, dilihatnya yang datang cuma seorang kakek tua renta yang lemah, dalam hati ia membatin, luka-luka Mia Osi Yang Hang cukup berat, kalau bertempur lagi, pasti aku kuasa merobohkan dia. Mungkin karena Boh Chong Tiu masih harus menyamar sebagai golongan pendekar, maka dia harus menghindar diri untuk bertemu dengan Buddha Siow Lim itu. Dia takut adalah urusannya, kenapa aku harus gentar terhadapnya? Mengenai kakek tua ini, sekali kempelang aku pasti bisa bikin dia terjungkal roboh, apapula yang harus ku takuti segera ia menyeringai dingin, kau hendak lari silakan lari saja. kakek tua baju hitam itu bergelak tertawa, ujarnya, yang dua sudah lari, masih ada dua belum ngacir. Haha, aku tua bangka ini suka berkelahi bergiliran, kamu siapa yang maju lebih dulu? Sami Wan tudingkan tongkatnya seraya membentak, tua bangka yang terobosan dari mana kau, berani mengganggu di sini, rasakan pentungku Irvi. kakek tua baju hitam berkata tawar, ku kira siapa, ternyata Hwesyo liar yang melarikan diri dari Siow Lim si. Kau sudah tidak jadi Hwesyo, buat apa masih pakai tongkat, berikan saja kepadaku. Pandangan Miao Tiang Hang jauh lebih tajam dari Sami Wan, sekali lihat gerak langkah si kakek tua ini, lantas dia tahu luakang fatramat tinggi luar biasa. Namun melihat orang bertangan kosong, tak urung ia merasa khawatir. Humut Yoho At Sami Wan tidak boleh dipandang ringan, masakah kakek tua ini mampu melawannya hanya bertangan kosong saja? Apalagi hendak merebut senjata orang? Sedang dia membatin, dilihatnya kakek tua baju hitam itu sudah menyendat keluar seutas tali panjang, katanya, aku tidak enak mengurus dan menghajar kau, terpaksa biar ku ringkus kau dan diantar ke Siow Lim si. Lepas tongkatmu. Sami Wan menggerung-menggeledek, dengan juru Soe Lyong Yeuhei, naga hitam mengaduk lautan, tongkatnya lantas mengempelang. Sekali sendai tali panjangnya, kakek tua berhasil menggubat tongkat orang, baru saja suaranya keluar dari mulut, betul juga tongkat baja Sami Wan yang sebesar kepalan tangan itu tahu-tahu sudah kena direbut. Tahu-tahu Sami Wan rasakan jari-jarinya kaku dan lemas tak bertenaga, badan pun tersuruk maju ke depan. Entah bagaimana, secara gaib tongkat bajanya itu sudah kena direbut oleh musuh. Keruan kagetnya bukan main, lekas ya putar badan melarikan diri. Miaw Tiang Hang seorang persilatan yang cukup ahli dalam bidang ini, melihat jurus permainan orang untuk merebut tongkat Sami Wan, tidak bisa tidak ia merasa takjub dan kagum dalam hati, pikirnya, ilmu silat memang di luar langit ada langit, orang pandai ada yang lebih pandai pula. Teori ilmu pinjam tenaga memanfaatkan tenaga aku pun cukup paham, tapi untuk memanfaatkan dalam praktek selihai seperti yang dilakukan. Lociampu tadi paling cepat aku harus berlatih 10 tahun lagi. Tengah ia membatin itu, dilihatnya si kakek tua baju hitam sedang menggentakan lengan mengayun tali, tali panjangnya itu seketika disendai lurus memanjang, maka tongkat yang tergubat itu seketika melesat terbang ke depan. Sami Wan sedang lari pontang panting, mendengar angin menderu di belakang, lekas ya gunakan hang tiam tau, tongkat bajanya melesat lewat dari atas kepalanya dan trak menancap amblas separuh lebih di atas dinding gunung. Saking keras getarannya, sampai ujung tongkatnya mendengung keras, berayun turun naik. Kakek tua baju hitam bergelak tertawa, serunya, menantu jelek pun akhirnya toh harus bertemu dengan mertua, meski kau tidak bisa menjadi hwasyo lagi, paling tidak kau akan kembali ke siau IIMC juga kelak. Sambil bicara badannya tiba-tiba melejit tinggi meluncur ke depan, tali panjangnya lagi-lagi melingkar membundar terus menjerat ke atas kepala Sami Wan. Tahu dirinya tidak akan bisa meloloskan diri, Sami Wan malah membentak gusar, aku sudah mengaku kalah, jangan kau terlalu menghina orang, sekali raih ia tangkap tali orang, kali ini kedua gelombang tenaga masing-masing saling adu kekuatan ke arah yang berlawanan tarik-menarik, yang kuat menang dan lemah kalah. Saking keras tarikan kedua pihak, tali itu sampai mengencang seperti tali busur yang dipentang. Seketika merah pada mair muka Sami Wan, tanpa kuasa kakinya tersuruk maju beberapa langkah. Kakek tua itu menggeleng kepala dan ujarnya menghela nafas, lu ekang siau lim si sudah kau pelajari secara murni, sayang tidak belajar baik bertindak benar, sayang, sayang mendadak Sami Wan lepas tangan terus menjatuhkan diri menggelundung ke lereng gunung di bawah sana. Kakek tua baju hitam berseru lantang, semula aku hendak menggusur kau kembali ke siau lim si, tapi aku sendiri pernah menegakkan aturan, menghadapi angkatan muda, aku hanya boleh sekali turun tangan, hari ini terhitung kau mendapat keuntunganku, jagalah dirimu berbuatlah baik dan bertindak benar. Kalau tidak bertobat dan insyaf, biarlah para hosyo dari siau lim si yang akan mengurus kau. Waktu Sami Wan bergebrak dengan kakek tua baju hitam, cicoh lekas mencemplak naik ke punggung kuda melarikan diri ke bawah gunung. Kakek tua baju hitam berpaling dan katanya tertawa, celaka, satu yang lain pun melarikan diri, aku memang sudah terlalu tua, tidak berguna lagi. Ah, apakah kau ini Mia O Tai Hiap, Mia O Tiang Hong? Tersipu-sipu Mia O Tiang Hong maju memberi hormat, katanya. Mana berani wampu disebut Tai Hiap? Terima kasih akan budi pertolongan Chiampua, harap tanya, siapa nama besar lo Chiampua? Aku tiada tempo mengobrol dengan kau, Limbu Siang kau kan kenal dia bukan? Lo Chiampua ada pesan apa? Nanti sebentar boleh kau beritahu kepadanya, sekarang aku belum bisa menemui dia, suruh dia lekas pulang ke Taisan soal kau dan aku, kelak kalau ada kesempatan bertemu, biarlah bicara lain kesempatan saja, tanpa menyebut namanya, tahu-tahu bayangannya sudah menghilang dalam sekejap mata. Mia O Tiang Hong tahu, tokoh-tokoh kosan seringkali mempunyai watak yang aneh, meski ia merasa kecewa, namun ia tidak heran dibuatnya. Tiba-tiba didengarnya kecewan seekor burung yang nyaring merdu, waktu ia angkat kepala dilihatnya seekor burung berbulu hijau mulus sedang terbang di atas kepalanya. Dari kejauhan terdengar suara suitan melengking tinggi, jelas itulah suitan si kakek tua tadi, burung itu segera pentang sayap terbang lebih cepat ke arah datangnya suara, sebentar saja sudah tak kelihatan lagi. Tak lama kemudian betul juga dilihatnya Limbus yang sedang lari mendatangi. Melihat Mia O Tiang Hong sudah tentu Limbus yang amat girang, namun ia tidak sempat ajak bicara urusan lain, tanyanya, Mia O To Ako, kiranya kau berada di sini, apakah kau melihat burung hijau? Nonalin, kau lari-lari di culisan ini, hanya untuk menangkap burung berbulu hijau itu? Burung hijau itu adalah peliharaan seorang tokoh misterius, tokoh kosan ini pernah menolong aku, aku ingin bertemu dengan beliau. Kalau begitu tidak usah kau pergi mengejarnya, hah, jadikah sudah bertemu dengan beliau? Dia suruh aku memberitahu kepadamu, katanya sekarang belum waktunya dia menemui kau, suruh kau segera pulang ke Tyson. Kali ini burung hijau itu yang menuntun jalanku kemari, ku kira Ciam Pua itu hendak menemui aku. Ternyata hanya mengajakku kemari untuk bertemu denganmu. Burung hijau itu yang membawa kau kemari? Burung hijau itu amat cerdik, tahun lalu waktu aku ditaisan karena petunjuknya pula sehingga aku berhasil menemukan ajaran silat cosu cikal bakal perguruan kami. Apakah sudah tahu nama dan asal usul Ciam Pua Kosen itu? Sejak itu beliau pernah dua kali membantu aku pula, namun selama ini laksana naga yang kelihatan ekornya tidak kelihatan kepalanya. Tapi menurut hematku tokoh Kosen yang misterius ini kemungkinan adalah Ciam Pua dari perguruan kami sendiri. Lalu apa yang terjadi kali ini? Apa tadi kau pun melihat Chong Sin Leong? Ya, kulihat selebar mukanya berlepotan darah, naga-naganya dia dikejar oleh Ciam Pua itu sampai lari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri. Kejadian kali ini memang Chong Sin Leong hendak menjebak dan membokong aku, Ciam Pua itu sekali lagi menolong jiwaku. Ternyata setelah berpisah dengan orang banyak di Yang Chiu, bersama Chiwok Heng suami istri Limbus yang langsung kembali ke Thaisan. Sepanjang jalan memang tiada terjadi apa-apa, tapi begitu mereka mulai memasuki pedalaman pegunungan Thaisan, di luar dugaan mereka mengalami sesuatu. Pada saat mereka tiba di daerah Capeweban yang berliku-liku itulah mendadak disergap oleh musuh yang sebelumnya memang sudah bersembunyi di sana. Baru saja Limbus yang sampai pada pengkolan gunung ketiga, para murid Husiang Pai sudah mendapat kabar, dua orang di antaranya segera turun gunung hendak menyambut kedatangan mereka, di saat mereka bertemu di pengkolan. Gunung yang melekuk itulah, dari pengkolan keempat di sebelah atasnya, tiba-tiba menggelundung turun dua batu sebesar meja. Salah seorang murid itu karena tidak menduga dan terlambat menyingkir, seketika kena terjang roboh dan tertindih luka parah. Batu masih terus menggelundung ke bawah dan akhirnya menyumbat jalan mundur yang rada sempit itu. Limbus yang menceritakan kejadian tegang yang mendebarkan ini. Miawati yang hangpun mendengarkan dengan kesima dan jantung berdebar, katanya, sepak terjang yang begini keji, orang-orang yang hendak membokong kalian, kukira tidak melulu hanya Chong Sin Leong seorang bukan? Ya, di samping itu ada tiga tokoh kosan dari aliran sesat yang bekerja sama dengan dia, dan itu baru kami ketahui belakangan. Limbus yang melanjutkan ceritanya, keadaan waktu itu sungguh amat berbahaya, jalan gunung amat sempit, lawan menyerang dari atas pada posisi yang menguntungkan, begitu batu besar digelundungkan ke bawah, kami tiada tempat untuk mengembangkan ginkang menyelamatkan diri. Dalam sekejap saja, Cio Ksuso pun terluka keterjang oleh batu besar itu sampai terpental jatuh, di saat aku berlaku nekat hendak menerjang ke atas mengadu jiwa sama musuh, mendadak batu-batu berhenti tidak menggelundung lagi, terdengarlah di sebelah atas ada sebuah suara serak tua lagi membentak, Chong Sin Leong, kalian mau bertingkah dan sewenang-wenang di tempat lain, aku tidak perlu tahu, di ktaisan ini kalian berani mencelakai anak murid Hu Xiang Pei, aku tidak akan memberi kelonggaran lagi kepada kalian, disusul terdengarlah suara plak, plak yang nyaring dan keras beberapa kali, mungkin Chiang Pua itu sedang menghajar Chong Sin Leong. Sungguh menyenangkan tak kuasa Miao Tiang Hang bertepuk tangan. Tamparan pada pipinya itu memang cukup membuat Chong Sin Leong amat menderita, waktu aku melihat dia, selebar mukanya berlepotan darah. Limbus yang berkata pula, setelah suara tamparan nyaring itu, lalu terdengar pula jeritan keras berulang kali, seperti babi hendak disembelih. Waktu aku memburu naik ke atas, tampak ketiga tokoh kosan dari aliran sesat itu sudah rebah di atas tanah, sedang Chong Sin Leong sudah melarikan diri. Dari tempat yang tinggi, lapat-lapat sempat kulihat Chiang Pua itu sedang mengejarnya dengan kencang. Siapa ketiga tokoh-tokoh dari aliran sesat itu? Aku hanya kenal satu di antaranya yang bernama Lok Chou An Yew dari Hong Tong Pei. Miao Tiang Hang menghela nafas, katanya, dari lekukan ketiga lari ke lekukan keempat, jarak dekat yang hanya memerlukan beberapa detik saja. Chong Sin Leong sebagai seorang kosan kelas wahid, dua orang yang lain tidak diketahui, namun kepandaian silat Lok Chou An Yew itu teramat lihai, namun Chiang Pua itu ternyata dalam waktu singkat berhasil menampar Chong Sin Leong, merobohkan ketiga tokoh aliran sesat itu pula, maka dapatlah dibayangkan sampai di mana tingkat kepandaian silatnya. Menurut dugaanku, kalau Chiang Pua itu mau mengambil jiwa Chong Sin Leong pastilah segampang beliau membalikan tangan, memang sengaja dia pura-pura tidak berhasil mengejarnya, maka beliau tidak menamatkan riwayat Chong Sin Leong. Memang kuduga Chiang Pua itu adalah angkatan tua perguruan kami. Apa yang beliau lakukan hanyalah hajaran setimpal terhadap murid yang murtad, tapi karena mengingat sesama perguruan maka dia tidak tega membunuh Chong Sin Leong. Chong Sin Leong dibuat begitu ketakutan sampai lari pontang panting, kukira hukuman ini sudah cukup setimpal bagi dirinya. Semoga sejak sekarang dia suka bertobat dan insyaf akan keselesatannya, lalu Limbus yang melanjutkan ceritanya. Dari tempat yang tinggi sempat kulihat Chiang Pua itu sedang mengejar Chong Sin Leong, sekejap mati mereka sudah pergi jauh dan tidak kelihatan lagi. Di saat aku mengeluh sayang kehilangan kesempatan untuk bertemu muka dengan Chiang Pua itu, tiba-tiba burung hijau itu muncul di hadapanku, terbang rendah pelan-pelan, naga-naganya sengaja hendak menuntun jalan. Untung luka Chiang Suso tidak berat, setelah murid yang terluka berat itu kuserahkan kepada mereka suami istri untuk merawatnya, ku minta pula mereka menggusur ketiga tawanan dari aliran sesat itu. Segera aku lari menguntit sampai tiba di sini, siapa tahu aku tetap gagal untuk bertemu dengan beliau. Dari nada bicara Chiang Pua itu, kelak pasti tidak akan menemui kau sendiri. Chong Sin Leong, Boh Chong Tiu dan Ciok Tioki dan lain-lain bukankah berintrik hendak membuat keonaran pada upacara sembah yang besar di Giyok Hang Ting, bukan mustahil Chiang Pua Kosen itu bakal muncul pada saat itu. Semoga seperti katamu, Oh, ya, aku belum sempat tanya kau. Waktu aku naik gunung tadi, agaknya aku dengar suara beradunya senjata tajam, dengan siapakah sedang berkelai? Dengan Piao Komu Boh Chong Tiu itu. Tapi aku belum sempat bergebrak sama dia, yang sudah kulabrak tadi adalah komplotannya, yaitu murid murtad dari Siaulim Si yang bernama Sami Wan. Di saat aku hendak bertanding dengan Piao Komu itulah, Chiang Pua itu kebetulan tiba. Bertaut alis Lim Bu Si yang ujarnya, lagi-lagi dia. Mungkin dia lari ketakutan melihat kedatangan Chiang Pua itu. Sedikit pun tidak salah, mendengar suaranya saja di alantes lari terbirit-birit, rasa takutnya agaknya jauh lebih besar dari Chong Sin Leong. Mungkin setelah kejadian hari ini, rencana mereka untuk membuat onar di Giyok Hong Ting itu mereka batalkan. Kejadian hari ini ku kira memang sengaja dilakukan oleh Chiang Pua itu untuk memberi peringatan kepada mereka, selama ini beliau selalu membantu segala kesulitanku secara sembunyi. Tapi tiada jeleknya aku tetap mempersiapkan segalanya, menunggu kedatangan mereka, lalu ia berkata pula, Miao Tai Hiap, sejak berpisah secara tergesa-gesa di Yang Chiu Tempo Hari, memang aku ingin bisa bertemu pula denganmu. Ada sebuah urusan hendak aku mohon bantuanmu. Lo Chiang Pua itu sengaja membawaku kemari untuk bertemu denganmu, seolah-olah beliau sudah tahu isi hatiku. Miao Tiang Hang melengat, katanya, urusan apa nonalin, silakan katakan saja. Bukankah kau hendak pergi menemui Cilor Cici? Benar ada omongan apa yang ingin kau katakan kepadanya. Dia adalah teman baikmu dengan Bengto Ako, aku pun amat mengaguminya. Tempo hari aku pernah pergi ke Sam Ho, saya yang tidak sempat bertemu muka. Ada sebuah kado yang tidak berarti, hendak kemohon bantuanmu untuk memberikan kepadanya. Sembari bicara ia keluarkan sebuah kotak dari kayu jendana, katanya lebih lanjut, inilah sebatang jin som pemberian BBUT kepadaku, setelah melahirkan badan Hun Cici amat lemah, dia amat memerlukan obat ini. Miao Tiang Hang menerima kado itu, katanya, terima kasih akan perhatianmu terhadapnya. Kalau aku sendiri belum sempat bertemu muka langsung dengan dia, apalagi bicara, namun hatiku merasa dekat sekali di sampingnya. Kalian amat memperhatikan keadaannya, aku pun amat prihatin akan kesehatannya. Miao Tiang Hang rada jengah akan kelepasan omongnya sendiri, katanya menyengir, Cilo pun amat ingin berkenalan denganmu, sedemikian tebal rasa persahabatanmu terhadapnya. Aku pasti akan menyampaikan kebaikanmu ini kepadanya. Ada omongan apa lagi? Tolong beritahukan kepadanya, Beng Toa ku amat rindu kepadanya, setelah badannya sehat kembali, diharap dia suka pergi ke Siow Kim Juan. Apakah Goan Chow yang suruh kau menyampaikan hal ini? Dia tidak berkata demikan, tapi aku tahu maksud hatinya. Percaya aku tidak salah mengatakan isi hatinya ini. Miao Tiang Hang jadi terharu, sesaat ia kemekmek dan tak kuasa bersuara. Miao Tai Hiap di samping itu masih ada sebuah hal, ku minta kau mencari tahu sepintas lalu. Dengan Goan Chow aku sudah sebagai saudara angkat, aku tidak perlu sungkan terhadap kau. Boleh kau meniru Goan Chow panggil aku Miao Toa ko saja, jangan selalu memanggilku Tai Hiap membuatku pinggat tahu saja. Hal apa yang kau katakan? Baik, aku tidak sungkan lagi memanggilmu Miao Toa ko. Di dalam bulim ada seorang Chiampuwe bernama Chow Shok Toh, kabarnya kau punya hubungan yang intim dengan beliau. Memang, dia sahabatku lama sejak aku masih dalam perguruan dulu. Chow Chiampuwe punya seorang putra bernama Chow Ho Lian, kabarnya sudah menghilang hampir satu tahun. Chow Chiampuwe hanya punya seorang putra ini, beliau amat gugup lalisah dan sedang mencarinya kemana-mana. Ya, kejadian itu aku pun tahu jelas. Apakah sudah berhasil mendapat tahu jejak Chow Ho Lian itu? Beginilah persoalannya, Chow Chiampuwe ada minta para kawan dari berbagai aliran untuk menyerapi kabar berita anaknya itu. Partai kami pun pernah mendapat pesan langsung dari Kim Tiok Liu Toa ko. Waktu aku kembali ke Taishan kali ini, ada murid kami yang memberi lapor sebuah kabar, mungkin ada sangkut pautnya dengan Chow Ho Lian itu. Miao Tiang Hang menjadi girang, tanyanya, kabar apa itu? Miao Toa ko, dalam perjalananmu ke utara kali ini, apa boleh kau lewat Boseng? Menyeberangi Huang Ho, Boseng adalah sebuah kota kecil yang terletak di pinggir Wong Ho sebelah selatan. Ya, memang aku hendak menempuh ke jalan sana. Di Wong Ho ada sebuah sindikat gelap bernama Goli Yong Pang, markas pusatnya didirikan di Boseng, Pangcunya bernama Ye Uta Ico An. Apa Miao Toa ko kenal orang ini? Aku kenal namanya saja, belum pernah bertemu. Kenapa, apa dia tahu jejak Chow Ho Lian? Mungkin Chow Ho Lian justru berada di dalam ngonggong Yong Pangnya itu. Chow Sok Toh adalah teman baikku, menurut apa yang ku tahu, selamanya dia tidak pernah bergaul dengan orang-orang dari golongan sesat. Chow Ho Lian adalah putranya, sebagai bocah hijau yang belum pernah keluar pintu, dia belum tahu sampai di mana pergaulan ayahnya, mana mungkin berhubungan dengan pihak Ngol Yong Pang. Urusan ini sampai sekarang belum dibikin jelas, lebih baik biar ku jelaskan sejak mula kejadiannya saja. Chow Soheng punya seorang murid asal dari Boseng, bulan yang lalu dia pulang ke rumah menengok keluarga, beberapa hari itu dia terlalu iseng, maka mengundang beberapa teman makan minum di rumah makan Chow Lo yang paling terkenal di Boseng. Arak dari Chow Lo amat ternama di seluruh dunia. Miaw Toh Ako, tentunya kau sudah tahu. Bukan saja tahu, aku sendiri pernah dua kali menikmatinya di sana. Sepuluh tahun yang lalu, di Chow Lo pernah terjadi suatu peristiwa besar yang menggetarkan Kang O, salah satu orang yang melakukan peranan utama pada kejadian itu adalah Kim Toh Ako-mu itu. Tentunya kau tahu lebih jelas dari aku, bukan? Maksudmu waktu Kim Toh Ako dan Lelem Sing Toh Ako bergabung menempur Liu Kha Pang Pang Chu Su Pek Toh itu. Tepat. Pertama kali aku menikmati Arak di Chow Lo adalah tiga hari setelah peristiwa besar itu. Waktu itu aku belum kenal Kim Tai Hiap, ku dengar cerita orang lain, aku sudah menaruh simpati dan ingin berkenalan. Maka sengaja aku berkunjung ke Gichow Lo itu untuk menikmati Araknya. Kedua kalinya terjadi pada tahun yang lalu, seperti kejadian kali ini, aku pun sedang dalam perjalanan ke utara menuju ke kota Raja. Karena ingin menikmati Arak enak dari Gichow Lo, sengaja aku putar lewat boseng. Ah, kenapa jadi aku yang ngelantur, ayolah kau lanjutkan ceritamu. Kejadian yang dilaporkan oleh murid perguruan kami itu, seolah-olah kejadian 10 tahun yang lalu itu diulang kembali. Sudah tentu dalam hal ini, tokoh-tokoh orangnya sudah ganti. Miao Tiang Hang kaget, tanyanya, apa Chow Ho Lian memerankan diri seperti Kim Tai Hiap dulu? Siapa yang jadi supek toh? Memang yang golyong pang pang cuye utai co'an? Duduk perkaranya belum dibikin terang, hanya diketahui bahwa hari itu pernah terjadi seseorang berkelahi dengan orang-orang golyong pang di Gichow Lo. Apakah orang itu benar Chow Ho Lian pun belum berani dipastikan? Apakah murid perguruan Ju itu yang melihatnya sendiri? Bukan. Dia pun mendengar cerita temannya. Hari itu dia pergi ke Gichow Lo untuk menepati undangan perjamuan itu, waktu ia tiba di simpang jalan, dari kejauhan terdengar di atas loteng Gichow Lo terjadi keributan, orang saling bentak dan maki, disusul suara barang pecah belah yang jatuh berantakan, sepintas dengar jelas, bahwa ada orang berkelahi di atas loteng. Di saat dia ragu-ragu apa terus menuju ke Gichow Lo, tiba-tiba dilihatnya teman undangannya itu lari tersipu-sipu menghampiri dirinya, katanya ada seorang pemuda sedang berkelahi dengan Yeuta Ico Andi di atas Gichow Lo. Temannya itu seorang penakut, maka lekas-lekas mencegat di tengah jalan serta menariknya ke tempat lain. Memangnya kenapa mereka bisa curiga bila pemuda itu adalah Chow Ho Lian? Teman itu memang penakut, namun dia pun seorang kaum persilatan, begitu pemuda itu turun tangan, dia lantas mengenal ilmu yang dia mainkan adalah H.O. Ujiao Kin Najiu. Miao Tiang Hang Manggut-Manggut. Benar, H.O. Ujiao Kin Najiu memang ilmu tunggal dari keluarga Chow, yang berkelahi dengan Yeuta Ico Andi seorang pemuda lagi, tak heran timbul rasa curiga kalian. Namun kami masih belum berani memastikan kalau pemuda itu Chow Ho Lian adanya, hanya berani mengatakan kemungkinan besar adalah dia. Untuk ini harap di waktu kau tiba diboseng, ikut menyirapinya biar terang duduk persoalannya. Bagaimana akhir dari perkelayan itu? Apakah mendapat kabar kelanjutannya? Setelah kejadian itu mereka pernah pergi mencari tahu, kabarnya pemuda itu sudah tertawan oleh orang-orang Gol Yong Pang. Tertawan alis Miao Tiang Hang berkerut, Yeuta Ico Andi aku tidak kenal, tapi bagaimana martabatnya aku pernah dengar, sepak terjangnya pun tidak terlalu jahat, demikian pula aku amat jelas mengetahui watak Chow Ho Lian, dia bukan pemuda bangor dan tidak congkak, tidak mungkin tanpa alasan dia berkelahi dengan orang. Apa kalian tahu sebabmu sabab dari perkelayan itu? Hari itu banyak orang yang sedang minum di atas di Chiaw Lo, teman itu semula tidak menaruh perhatian, maka dia pun tidak tahu kenapa mendadak mereka menjadi bentrok. Belakangan mencari tahu kepada orang, namun tiada orang yang berani menerangkan. Meski Gol Yong Pang bukan suatu sindikat jahat yang besar kekuasaannya, namun di sepanjang sungai Wong Ho mereka memang punya sedikit pengaruh. Persahabatanku dengan Chow Shok Toh lain daripada yang lain, urusan ini serahkan saja kepadaku, pasti akan ku selidiki. Biar terang. Kukira Yeuta Ico Andi itu pun tidak akan berani membunuh putranya Chow Shok Toh. Tiga hari kemudian, Mia O Tiang Hang sudah tiba di Buseng, karena waktu masih terlalu pagi, maka langsung ia menuju ke Chiaw Lo dulu, sekaligus untuk mencari berita di sana baru akan berkeputusan bagaimana bertindak selanjutnya. Waktu ia tiba di Chiaw Lo, Lohor sudah lewat, namun Seng Surya belum tenggelam. Pada saat mana merupakan suasana yang paling sepi dan jarang ada tamu makan minum di Chiaw Lo. Di atas loteng G Chiaw Lo hanya terdapat seorang tamu belaka. Mia O Toh Aya, angin apa yang menghembusmu kemari pelayan segera menghampiri dan menyapa lebih dulu. Kiranya sejak dua kali berkunjung ke G Chiaw Lo ini dulu, dia sudah bersahabat dengan pelayan Sabtunya ini. Si Oji Ko, tak nyana kau masih ingat aku. Kami sekeluarga selalu terkenang kepadamu, semalam istriku berdoa entah kapan bisa bertemu dan mengharap kedatangan Mia O Toh Aya minum arak di sini, ternyata hari ini kenyataan kau orang tua datang. Tahun yang lalu untunglah kau suka membantu. Kau sudah lupa apa pesanku dulu, tukas Mia O Tiang Hang tertawa. Lekaslah kau bawakan arak yang paling enak. Pelayan itu mengiakan dan terus berlalu. Karena iseng Mia O Tiang Hang menikmati tulisan dan gambar-gambar yang terpajang di sekeliling tembok, dasar hobinya memang sastra Mia O Tiang Hang sampai asyik menikmati syair-syair ciptaan pujangga-pujangga kuno yang tergantung di sekelilingnya. Di saat ia menikmati gambar-gambar tulisan itulah, pandangannya bentrok pada sesuatu yang menarik perhatiannya, seketika Mia O Tiang Hang melenggong. Pada sebuah baris syair yang tulisannya rada renggang, dilihatnya pada kertas putih yang halus itu ada bekas goresan kuku jari yang dalam. Di sebelah bawahnya lagi pada dinding lapat-lapat kelihatan ada bekas telapak tangan orang, meski tidak menyolok, tapi bagi pandangan seorang ahli, jelas diketahui bahwa itulah telapak tangan manusia. Mia O Tiang Hang kaget, semula ia sangka perbuatan Chow Ho Lian yang kurang hati-hati, hampir saja dia merusak tulisan peninggalan kuno yang berharga ini. Maklum Hao Jiau Kinnaju mengutamakan gerakan mencengkeram dan menyobek, kalau salah satu orang yang berkelahi itu benar adalah Chow Ho Lian, maka bekas-bekas telapak tangan ini terang peninggalan tangannya. Tapi dengan seksama-segera ia perhatikan lagi, seketika timbul pula curiganya, pikirnya agaknya seperti kepandayan Toa Jiuin dari ajaran para pendeta dari aliran Mi Chiong di Tibet, Ye Uta Yu Chuan Pang Chu dari Ngo Leong Pang jelas tidak mahir ilmu seperti ini, keahliannya pun bukan pada pukulan tangan. Dan lagi bagi orang yang mahir menggunakan Toa Jiuin, meski tingkatannya masih rendah, sekali pukul dia pun bisa menghancurkan batu hijau, telapak tangan menekan dinding, bekas telapak tangannya pasti cukup dalam, tidak mungkin seringan ini. Baru saja Mia Oti Yang Hang hendak maju mendekat, pelayan itu sudah mendatangi, membawa makanan dan minuman, ujarnya tertawa, Mia Oto Aya, inilah Lon Ho Apek simpananku sendiri, coba kau rasakan Wang Itida? Inilah ikan lehi segar dari Wang Ho yang paling kau sukai. Baru sekarang Mia Oti Yang Hang berpaling, dilihatnya seorang tamu yang lain itu entah kapan sudah tiada di tempatnya. Mia Oti Yang Hang tertawa, katanya, untunglah keadaan sedang sepi. Si Oji Ko, sekarang kau rada senggang bukan? Kau orang tua ada pesan apa? Ayolah duduk temani aku makan minum, tanpa banyak roh liat tarik orang duduk di depannya. Ternyata pelayan ini seorang periang, ia pun tidak sungkan-sungkan lagi. Setelah minum dua cangkir, mulailah Mia Oti Yang Hang bicara secara langsung, kabarnya beberapa waktu yang lalu, di tempat ini ada tamu-tamu yang berkelahi, apa benar? Siapa bilang tidak benar? Lihatlah di atas dinding masih ada bekas-bekas perkelahian itu. Aku ingin tahu kejadian hari itu, Sudikah kau menceritakan kepadaku? Terhadap orang lain aku tidak berani bicara, kepada Mia Oto Aya yang pernah menolong kami sekeluarga, akan ku jelaskan. Peristiwa itu terjadi tanggal 18 bulan yang lalu, ada seorang tamu muda berkelahi dengan orang-orang Goliong Pang di sini. Karena soal apa mereka sampai berkelahi? Waktu itu tamu penuh sesak, semula aku sendiri tidak memperhatikan. Belakangan kuliat Hu Pang Chung Ke Liong Pang menghampiri si pemuda itu, waktu itu pemuda itu sedang duduk bercakap-cakap dengan seorang tamu lain, apa yang dikatakan aku sih tidak memperhatikan. Begitu tiba di samping, Hu Pang Chung Ke Liong Pang itu mendadak berseru dengan suara keras, kau hendak tahu kejadian dalam pertemuan besar di Ta'isan. Mari kau ikut aku, biar ku tuturkan kepada kau, sembari bicara tangannya diulur menangkap si pemuda. Begitulah mereka lantas berkelahi. Menurut apa yang kau lihat, sikap bicaranya itu mengandung maksud baik atau jahat? Agaknya bermaksud tidak baik. Karena matanya mendelik mukanya menyeringai dingin. Bagaimana para si pemuda itu, coba kau gambarkan rada terperinci. Terima kasih. selamat menikmati